Tetapi bahkan dengan mayat iblis sejati Boruo dan jimat sejati iblis hijau yang tersegel, Su Fang tidak bisa mendekat. Tetua berjanggut dan Mo Ying Ren ada di sekitar. Dia hanya bisa menunggu mereka berdua masuk ke dalam ki iblis sebelum dia bisa masuk. Kalau tidak, jika dia mendekat sekarang, itu sama saja dengan menantang kedua ahli itu. Ayo masuk. Beberapa waktu kemudian, puluhan ahli bertarung senilai setengah dupa. Ki iblis di tengah juga menyebar, menyebabkan Su Fang merasa segar. Tetua berjanggut dan Mo Ying Ren memasuki ruang ki iblis bersama-sama. Astaga! Su Fang melintas dan terbang ke ruang ki iblis di atas para ahli. Ketika ki iblis menyentuh kulit dan kinya, ia langsung terkorosi. Mengapa ki iblis di sini masih begitu kuat setelah disegel selama 10 ribu tahun? Seseorang sepertinya menyerang dari belakang. Su Fang tidak punya waktu untuk berbalik untuk melihat siapa orang itu. Tiba-tiba, sosok humanoid menebas punggungnya dengan pedang puyi. Sebuah boneka. Di dunia ki iblis ini, energi atau kemampuan ilahi apapun yang bukan ki iblis akan dibelenggu oleh ki iblis. Itu sebabnya Su Fang bereaksi. Setelah menghindar, dia melihat seorang pria perunggu tanpa ekspresi memegang pedang terbang kelas menengah terbang ke arahnya. Sebuah penghalang pertahanan melayang dari ki iblis di belakangnya. Seorang kultifator melayang di dalamnya. Dia bukan dari sekte bintang siwei atau sekte penyegel surgawi. Meskipun saya tidak takut dengan ki iblis di dunia ki iblis ini, saya tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi. Sebagian besar kekuatan mereka akan dibelenggu di sini. Melihat orang lain mengendarai boneka itu, hati Su Fang bergetar. Dia segera terbang lebih jauh ke ruang ki iblis. Orang lain tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mendekati ki iblis. Sepertinya dia juga ada di sini untuk mencari harta karun itu. Su Fang melihat orang lain sedang fokus untuk mendapatkan harta karun itu. Karena dia tidak mengejarnya, dia juga mendekat ke pusat ki iblis. Kali ini, ki iblis berubah menjadi merah darah, mengubah ruangan menjadi lautan darah. Ki iblis menempel di kulitnya seolah ingin memasuki tubuhnya. Dia tidak menyangkaki iblis begitu menakutkan. Tampaknya sedang mencari tuan rumah. Beberapa pola berwarna merah darah terus berubah. Saat dia mendekat, samar-samar dia melihat sejumlah besar sosok berwarna merah darah memasuki tubuh kultifator yang telah menyerangnya sebelumnya. Kemudian, tubuhnya mulai jatuh dari kepalanya. Jubah dauisnya terkorosi, dan kulitnya terkelupas lapis demi lapis. Beberapa darah mengalir keluar. Ki jahat itu aneh. Melihat ini, Su Fang buru-buru terbang ke arah lain. Karena penasaran, dia mundur untuk melihatnya. Entah kenapa, pria berdarah tanpa kulit itu terus berjalan menuju kedalaman Ki iblis. Mungkinkah Ki iblis itu begitu menakutkan sehingga bisa langsung merusak para ahli? Orang tua, kamu masih ingin mencuri barang-barangku. Su Fang mendengar suara familiar lainnya, Mo Ying Ren. Dalam gerakan lambat, Mo Ying Ren mengendalikan sejumlah besar demonik Ki dan menggabungkannya menjadi pedang iblis. Dia mengendalikan pedang iblis untuk menekan tetua berjanggut itu. Keduanya berlomba untuk melihat basis budidaya siapa yang lebih tinggi. Sepertinya keduanya telah mencapai alam abadi dan alam abadi. Su Fang tidak punya pilihan selain mengubah arahnya dan mencoba melakukan kontak dengan iblis Ki berwarna darah. Dia harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Dia mengaktifkan sembilan yang Ki sejati di tubuhnya dan pagoda enam jalan hitam kuning untuk mengendalikan Ki iblis. Armor ilahi janin dagingnya ditenagai oleh sembilan yang Ki sejati. Ketika memasuki pola merah darah, dia merasakan Ki jahat mulai merusak kulitnya. Su Fang merasakan sakit yang membakar di kulitnya. Ki jahat merusak kulitnya. Sekarang dia mengerti mengapa kulit ahli sebelumnya terkelupas. Armor ilahi janin daging merembes keluar dari kulitnya. Di bawah kendali Su Fang, Ki iblis melahap armor ilahi janin daging. Tapi kali ini, Ki iblis diserap oleh sembilan yang Ki sejati. Green Feather King berkata, Yang Ki yang kamu kembangkan bersifat tirani dan ganas. Ini adalah Ki benar murni yang dapat menahan energi jahat apapun di dunia. Namun, ruang tertutup ini sangat aneh. Mungkin ini bukan lagi ruang tertutup yang asli. Dalam kondisi normal keadaannya, Ki iblis disini seharusnya sudah lama menghilang. Junior juga merasa kedinginan. Karena aku disini, aku bisa melihat situasi di dalam. Jika aku bisa mengambil harta itu, aku akan mengambilnya. Jika tidak bisa, aku bisa melaporkan situasinya ke immortal Siling Sekte. Saya tidak bisa datang kesini tanpa alasan. Su Fang melanjutkan ke depan. Armor ilahi janin daging terus-menerus terkorosi oleh Ki iblis. Danau. Danau darah. Kemungkinan besar, dia sudah mencapai jantung ruang tertutup. Su Fang tidak ingin melangkah lebih jauh. Apa yang dilihatnya membuatnya menyerah pada pemikiran untuk mengambil harta karun itu. Danau. Danau darah. Su Fang buru-buru bersembunyi di balik batu besar dan melihat banyak pria berlumuran darah tanpa kulit manusia berdiri di tengah danau. Darah mereka mewarnai danau menjadi merah, dan ada berbagai jenis batu roh di danau. Di atas danau, ada Green Vientru Fire yang menyala. Ada lebih dari 40 orang. Sayangnya, dia tidak bisa melihat identitas mereka. Tapi dia yakin mereka masih hidup. Ini, Su Fang hanya bisa bertanya pada Raja Green Feather. Tapi Raja Green Feather juga tidak percaya. Apakah ini seni pembersihan sum-sum bayi iblis yang legendaris dari Dao iblis? Seni pembersihan sum-sum bayi setan. Orang-orang berdarah ini semuanya adalah kultifator, dan juga manusia kultifator. Namun ketika mereka mencapai kedalaman, mereka terkorosi oleh ki iblis. Pikiran mereka musnah, dan mereka menjadi mayat berjalan. Iblis Dao memiliki kemampuan ilahi yang hebat yang disebut seni pembersihan sum-sum bayi iblis. Itu adalah kemampuan ilahi yang digunakan para ahli Dao iblis untuk merekonstruksi tubuh iblis mereka. Sebenarnya, beberapa ahli jalan benar juga menggunakan kemampuan ilahi ini untuk merekonstruksi tubuh mereka yang sebenarnya. Jika itu benar-benar seni pembersihan sum-sum bayi iblis, itu berarti tempat ini telah diambil alih oleh seorang ahli. Mereka menggunakan tubuh para penggarap ini untuk merekonstruksi tubuh asli yang baru. Lalu lihatlah api sejati iblis hijau. Itu artinya harta karun yang tersegel, Green Vientruetalisman, juga diambil oleh orang itu. Green Feather King benar-benar tahu tentang danau darah dan manusia berdarah. Jadi sudah lama ada ahli yang lebih kuat yang memasuki ruang tertutup dan mengambil Green Vientruetalisman. Kemudian dia mengembangkan teknik budidaya jahat di sini. Desir. Lapisan Devil Rune berwarna merah darah tiba-tiba memanjang dari Devil Ki berwarna merah darah di belakangnya. Rune iblis ini tiba-tiba menyelimuti tempat Sufang berada. Sial, apa aku ditemukan oleh seorang ahli? Melihat Ki iblis di sekitarnya berubah menjadi rantai, Sufang akhirnya menyadari masalahnya. Dia mengaktifkan Flash Vetus Divine Armor miliknya untuk mencegah Ki iblis memasuki tubuhnya. Kemudian dia meningkatkan kekuatannya ke puncaknya. Tangan kirinya menamparkan udara, dan Flame Flood Spirit Labu Samar-Samar muncul di telapak tangannya. Orang yang mengkultivasi seni pembersihan sum-sum bayi iblis pastinya sangat kuat. Jika mereka tidak berada di alam mayat hidup, mereka mungkin berada di alam mati. Dengan basis kultifasimu, kamu bukanlah tandingan mereka. Untungnya, orang itu seseorang belum memadatkan tubuh aslinya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa memblokir satu gerakan pun. Gunakan laburoh Flame Flood untuk menyerap Ki iblis. Desir, 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 desir. Rantai Ki iblis melesat ke arah Sufang satu persatu. Tangan kirinya mengeluarkan kekuatan isap kuat yang meyakinkan Sufang. Flame Flood Spirit God sebenarnya mampu menyerap Ki iblis, menyebabkan kekuatan rantainya melemah. Lalu dia menggunakan Flame Cloud Steps. Dengan satu tendangan, dia memutuskan rantai yang telah kehilangan dukungan dari Ki iblis. Meski begitu, masih banyak lagi rantai yang terbentuk. Saya kebetulan membutuhkan tubuh fisik yang luar biasa. Ki iblis berwarna darah mulai muncul di ruang Ki iblis. Suara serak terdengar, diikuti oleh sosok darah ilusi. Sosok darah itu mengeluarkan sedikit Ki jahat ke kejauhan. Desir, Sufang menoleh untuk melihat. Di udara, di dalam devil Ki yang terbakar, ada dua sosok yang dipenjara. Mereka adalah penatua berjanggut dan Mo Ying Ren. Kobaran api sejati iblis hijau. Mungkinkah orang ini telah memahami kemampuan ilahi gerbang penyegel abadi? Sama seperti itu, dua ahli undet yang kuat ditekan oleh ahli misterius ini. Saat Sufang melihat pemandangan ini, hatinya menjadi dingin. Adapun Ki iblis yang terbakar itu, mengandung sedikit aura green fiend through a flame. Sufang juga telah memahami kemampuan ilahi ini, jadi dia secara alami dapat merasakannya. Masih ada anak nakali yang berjuang. Setelah aku mendapatkan tubuh asliku, mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertingkah seperti kutu kecil. Sosok ilusi itu sepertinya juga memperhatikan Sufang. Dia mencibir padanya dan kemudian mengendalikan Ki iblis yang terbakar untuk memasuki danau darah. Penatua berjanggut dan Mo Ying Ren mati-matian berjuang dalam Ki iblis. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Orang yang mengendalikan danau darah ini jauh lebih kuat dari mereka. Mo Ying Ren sebenarnya berlutut. Seni pembersih sum-sum bayi iblis senior, saya Mo Ying Ren, dan saya juga anggota dao iblis. Tolong selamatkan hidup saya. Sosok misterius itu terkejut. Kamu bahkan tahu tentang seni pembersihan sum-sum bayi iblis. Melihat bahwa kamu juga seorang kultifator dao iblis, awalnya aku ingin menggunakanmu untuk menanam bayangan iblis dan memulihkan tubuh asliku. Jika kamu tunduk padaku, aku bisa membiarkanmu tidak seperti para kultifator benar itu, saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tentu saja aku tahu. Karena aku mengetahui hal ini, maka aku datang ke hutan polo. Aku ingin menggunakan seni terlarang ini untuk mendapatkan darah iblis sejati yang tersegel di sini. Darah iblis sejati. Mungkinkah hanya ada sedikit ahli iblis sejati di dao iblis? Memang benar, iblis sejati adalah iblis tertinggi dengan darah iblis. Eksistensi rendahan sepertiku hanya bisa memiliki darah iblis sejati dan menjadi iblis sejati dengan darah iblis murni. Bagus, bagus. Kamu benar-benar ingin mendapatkan darah iblis yang sebenarnya. Bahkan dalam mimpiku, aku berharap setelah aku menjadi iblis sejati, aku bisa membentuk vaksi kecil dao iblis. Aku akan memberimu darah iblis sejati, dan kamu akan melayaniku seumur hidupmu. Karena aku memiliki darah iblis sejati, akan sangat mudah bagiku untuk menyedot semua darah iblismu. Budak. Sosok misterius itu mulai mengecil, kembali menjadi manusia normal. Namun garis besarnya masih mustahil untuk dilihat. Itu tampak seperti orang yang terbuat dari darah. Green Feather King sangat serius. Darah iblis sejati. Orang ini sebenarnya adalah iblis sejati. Su Fang tidak mengerti. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Mo Ying Ren dan sosok misterius ini. Aku tidak tahu apakah itu karena dia memiliki darah iblis sejati dari iblis sejati hutan polo, atau karena dia awalnya memiliki darah iblis sejati. Bagaimanapun, setelah dia memadatkan tubuh fisik baru, dia akan memiliki kekuatan untuk melampaui alam mayat hidup. Kenapa kamu tidak lari? Ekspresi Raja Bulu Hijau berubah. Tapi Su Fang tidak bisa pergi hanya karena dia ingin. Ada terlalu banyak rantai setan ki. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa menerobosnya secara perlahan. Aku akan memberimu darah iblis yang sebenarnya. Di dalam danau darah. Sosok berwarna darah itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tiga tetes darah mengembun di telapak tangannya. Mo Ying Ren berlutut dan mengangkat kepalanya, memperhatikan tiga tetes darah menetes ke kepalanya. Membelanjakan. Dia tampak menjadi tidak berbobot saat dia melayang di dalam ki iblis. Tubuhnya berlumuran darah, dan nyala api iblis daosamar menyala di sekelilingnya. Mo Ying Ren dengan cepat mendapatkan kembali kendali dan berdiri. Tapi dia telah berubah. Dia telah menjadi monster. Dua taring tumbuh dari mulutnya. Tingginya hampir sama dengan ujung hidungnya, sedangkan telinganya hampir setinggi bagian atas kepalanya. Iblis. Iblis sejati dari ras iblis. Penatua berjanggut itu sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Ahli seperti itu sebenarnya sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Mo Ying Ren yang telah berubah berlutut di depan sosok berwarna darah itu. Mulai sekarang, aku adalah budak iblis sejati milik Tuhan. Aku akhirnya bisa dianggap sebagai iblis sejati. 172. Haha, aku akan menganggapmu sebagai pelayanku. Di masa depan, kamu akan mengikutiku menuju ras iblis tertinggi. Sosok darah misterius itu menganugerahkan darah iblis sejati kepada Mo Ying Ren. Kemudian dia melihat ke arah tetua berjanggut, yang sangat ketakutan. Maka kamu, seorang kultifator benar yang abadi, akan menjadi tuan rumah pengorbananku. Aku akan menyedot sum-sumu. Sosok darah itu merentangkan tangannya, dan semua darah di danau mulai tersedot hingga kering. Mereka semua bergegas menuju tetua berjanggut itu, yang tidak mampu melawan. Penatua berjanggut itu seperti pelahap saat dia melahap sejumlah besar energi darah. Aku juga bersedia menjadi pelayan senior. Kamu tidak layak. Para kultifator yang salah tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayanku. Hati bayi iblis. Tubuh bayi iblis darah itu tiba-tiba menyusut hingga menjadi seperti bayi. Ia memasuki tubuh, si tua berjanggut bersama dengan darah di danau. Adapun pelayannya, Mo Yingren, dia mengaktifkan kemampuan ilahi untuk mengendalikan rune iblis darah di sekitarnya. Tampaknya seni pembersihan sum-sum bayi iblis juga memerlukan formasi untuk mendukungnya. Hampir dalam sekejap, manusia berdarah di danau berubah menjadi mayat atau kerangka kering. Danau itu juga menghilang, dan ki iblis darah di dalamnya perlahan menghilang. Adapun tetua berjanggut. Kulitnya terkelupas, dan tubuhnya terbakar. Mata, mulut, perut bagian bawah, dan dadanya semuanya memiliki kepala seperti bayi yang sepertinya akan keluar dari tubuhnya. Beberapa pola iblis terbakar, menyatu dengan daging dan darahnya. Bahkan darahnya pun berwarna hitam. Mo Yingren menghela nafas kaget. Tuan, Tuan, Mungkinkah Anda Senior True Devil Borneo? Iblis Sejati Kalimantan Su Fang, yang bertarung melawan rune iblis, hendak menerobos lapisan serangan terakhir dan melarikan diri dari ruang ki iblis ini. Iblis berwarna darah itu tertawa puas. Haha, pelayanku tidak bodoh. Benar, aku adalah Brahma iblis sejati dari 10 ribu tahun yang lalu. Gerbang penyegel surgawi menindasku selama 10 ribu tahun. Saat itu, mereka membunuhku, tetapi mereka tidak dapat menghadapinya. Darah iblis sejati bagaimana mereka bisa tahu bahwa darah iblis sejati adalah kekuatan sebenarnya dari ras iblis. Bahkan dewa pun kesulitan menekannya. Saya menjadi iblis sejati. Selama darah iblis sejati masih ada, saya tidak akan melakukannya mati. Raja Greenfeather menghela nafas. Darah iblis sejati bahkan lebih mengerikan daripada rumor yang beredar. Bahkan sekolah penyegel abadi pun tidak mampu menekannya. Sekarang setelah dia bangkit kembali, dia pasti akan membalas dendam pada sekolah penyegel abadi. Wah, kamu beruntung kamu tidak menghancurkan reinkarnasinya. Dia pasti bisa membantu raja ini menangani sekolah penyegel abadi. Mampu bangkit kembali setelah dibunuh. Mungkinkah ini darah raksasa sejati? Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan darah iblis sejati? Bagi seseorang yang rela menjadi pelayan darah iblis sejati, nampaknya darah iblis sejati benar-benar ada. Luar biasa. Sufang juga kaget hingga tidak bisa berkata-kata. Di masa lalu, di negara bagian Zhao. Setelah mengetahui tentang keadaan kaisar leluhur Zhao, Zhao Wuji, yang telah hidup selama 3000 tahun, Sufang merasa hal itu tidak terbayangkan. Kemudian dia bertemu Raja Greenfeder, ibu rubah dauzen di hutan tersembunyi, dan sekarang dia secara pribadi menyaksikan kebangkitan iblis sejati Boruo. Sufang merasa inilah arti keabadian yang sebenarnya. Abadi, abadi. Bahkan jika dia telah ditekan selama 10.000 tahun, dia masih bisa dihidupkan kembali. Tuan itu perkasa, Raja Greenfeder memuji iblis sejati Boruo sebagai makhluk surgawi. Saat itu, sekolah penyegel abadi memiliki banyak ahli yang mengepungku. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa aku sudah mendapatkan darah iblis sejati? Dengan kekuatan sekolah penyegel abadi, mereka mampu menghapus darah iblis sejati. Lelucon yang luar biasa, kekuatan abadiku bukanlah sesuatu yang bisa dibongkar oleh sekolah penyegel abadi. Reinkarnasi. Orang tua berjanggut itu berganti kulit dan menjadi orang yang berlumuran darah. Dia mulai menumbuhkan kulit baru dan kepala baru. Telinganya berdiri tegak, dan dua taring berdarah keluar dari mulutnya. Iblis. Ini adalah iblis sejati. Aku akan membunuh manusia itu. Sekarang iblis sejati Brahma telah berhasil bereinkarnasi. Tatapan membunuh Mo Yingren tertuju pada Sufang. Iblis Ki melonjak. Mungkinkah segel yang dibicarakan oleh sesepuh itu benar-benar ada? Iblis sejati Boruo adalah ahli tak tertandingi dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Tampaknya tubuh iblisnya telah diperoleh dari jalan iblis. Semuanya, berhati-hatilah. Pada saat ini, dua suara laki-laki yang kuat terdengar di ruang setan Ki. Penatua berjanggut telah mendapatkan kulit yang sempurna, dan dia mengenakan jubah hitam. Dia menghentikan Mo Yingren menyerang Sufang. Orang-orang dari sekolah penyegel abadi telah datang. Untungnya, tidak ada ahli yang tiada taranya. Tampaknya sekolah penyegel abadi masih berpikir bahwa aku, Boruo iblis sejati, hanyalah iblis kecil. Tuan, karena para ahli dari sekolah penyegel abadi telah datang, mengapa kita tidak mundur? Mo Yingren khawatir tentang sekolah penyegel abadi. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka hanyalah beberapa murid yang tidak bisa binasa. Mereka tidak setingkat dengan para tetua dari sekte penyegel surgawi. Brahma iblis sejati dalam tubuh tetua berjanggut dengan jijik berjalan keluar bersama Mo Yingren. Ki iblis berwarna darah mengembun sekali lagi, membentuk ruang Ki iblis yang menakutkan di depan iblis sejati Boruo. Itu sebenarnya memuntungkan Sufang. Boruo iblis sejati jelas fokus berurusan dengan para ahli sekolah penyegel abadi. Dia tidak punya waktu untuk menghadapi orang lemah seperti Sufang. Sufang tahu bahwa sekolah penyegel abadi akan datang, tetapi dia tidak bisa tertawa dalam hati. Itu karena dia bukan Fang Yue. Jika dia berubah kembali sekarang, para ahli sekolah penyegel abadi pasti akan curiga bahwa murid persatuan surgawi seperti dia bisa bertahan di sini. Agar dia bisa bertahan hidup di bawah kekuatan iblis sejati Boruo, apakah itu ada hubungannya dengan iblis sejati Boruo? Semua kecurigaan ini akan berubah menjadi pisau tajam yang menusuk hati Sufang. Itu sebabnya dia tidak bisa tertawa sama sekali. Saat ini, dia hanya bisa menjadi seorang kultifator asing. Desir, desir. Tiga sosok turun dari arah berbeda. Dua di antaranya adalah pria parubaya yang menghadapi iblis sejati Boruo dan Mo Yingren, sedangkan target orang ketiga adalah Sufang. Melihat pria di depannya, Sufang kaget. Alam abadi, orang ini bahkan lebih kuat dari Yan Chang Luo dan Fu Tian Shen. Aku khawatir ini adalah puncak sebenarnya dari alam panjang umur. Dia adalah seorang jenius tiada taraf dari surga abadi tinggi. Green Feather King berkata, Untungnya, lawanmu adalah ahli alam kematian. Lihatlah kedua murid sekolah penyegel abadi itu. Mereka sudah berada di tingkatan alam kematian yang sangat tinggi. Mereka adalah ahli sejati. Setelah mencapai tingkat tertentu dari alam kematian, mereka dapat meninggalkan dunia Zhuotian dan pergi ke dunia kecil lainnya untuk berkultivasi. Keduanya pastilah elit dari sekolah penyegel abadi. Sufang teringat kemunculan ketiga ahli dari Immortal Sealing School ini. Agar mereka bisa datang saat ini, mereka mungkin adalah murid sekolah penyegel abadi yang sedang berlatih di hutan Boruo dan datang untuk mencari bantuan dari sekolah penyegel abadi. Membunuh. Tanpa sepatah katapun. Dua raksasa alam abadi, raksasa sejati, menyerang iblis sejati Boruo dan Mo Yingren. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa tetua berjanggut di depan mereka adalah iblis sejati Boruo dari 10.000 tahun yang lalu? Bang. Pakar alam abadi di depan juga menyerang. Serangannya adalah cakar yang menakutkan. Arai tempat dia berada dipenuhi dengan tanda cakar yang tak terhitung jumlahnya. Cakar ilahi naga langit. Jantung Sufang berdetak kencang. Ruang demoniki tempat dia berada langsung direbut oleh kemampuan ilahi Taipan kecil yang abadi itu. Demoniki langsung tersebar, dan gelombang kejut yang dihasilkan membuat Sufang terbang mundur 100 meter. Pada saat dia menstabilkan dirinya, dia sudah berada kurang dari 30 meter dari iblis sejati Boruo dan Mo Yingren. Pakar alam abadi itu melintas dan melihat cahaya kemasan merembes keluar dari perut bagian bawah Sufang. Seorang ahli alam umur panjang. Alam panjang umur. Sufang bukanlah ahli alam panjang umur. Hanya saja agar orang tidak mencurigai identitasnya, dia telah menyerap ahli inti emas dari sekte bintang Ziwei ke dalam dantiannya. Dia sengaja menggunakan aura inti emas. Bang. Pada saat itu, aura yang benar-benar merusak datang dari samping. Sufang merasa dia langsung dikelilingi oleh pisau tajam. Bahkan ahli alam abadi yang hendak menyerang Sufang adalah orang pertama yang menghindari aura ini. Aura ini berasal dari dua ahli alam abadi dari sekte penyegel abadi. Mereka telah menyerang iblis sejati Boruo dan Mo Yingren, tetapi kedua ahli jalur iblis telah memblokir mereka. Tapi Sufang tidak beruntung. Jika bukan karena Flash Embryo Divine Armor, dia pasti sudah setengah mati sekarang. Seluruh tubuhnya penuh luka, dan dia mengeluarkan banyak darah. Inti emas alam panjang umur di dantiannya juga telah terguncang hingga meledak. Raja Bulu Hijau mengingatkan, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk bersembunyi dan melarikan diri? Kemana dia bisa melarikan diri? Dikelilingi oleh para ahli, Sufang juga sangat tidak berdaya. Dia menguatkan dirinya dan terbang ke bawah. Memanfaatkan aura mengejutkan dari samping, ahli alam kematian tidak bisa menyerangnya. Dia langsung sampai di dasar danau darah. Saat ini, ada beberapa pilar penyegel di tengah danau darah. Dia samar-samar bisa melihat beberapa tanda segel yang rusak. Boruo iblis sejati seharusnya disegel di sini. Sayangnya, Green Vientru Talisman telah hilang. Tunggu sebentar. Saat dia hendak pergi, Sufang melihat sesuatu di bawah pilar penyegel. Tampaknya mengeluarkan cahaya redup. Sebelum dia bisa melihat apa itu, suara khawatir Suan Huang terdengar dari lengan kanannya. Tuan, itu adalah harta karun jalan iblis. Itu juga merupakan benda ajaib tingkat raja, dan sangat kuno. Ini jelas merupakan harta karun jalan iblis yang penting. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi Anda tidak dapat menyentuhnya. Itu, lebih jauh lagi, Suan Huang dapat merasakan bahwa itu telah menyatu dengan iblis sejati Boruo. Siapa yang peduli? Item encantai tingkat raja adalah harta terkuat di dunia kecil. Siapa yang peduli apakah itu berguna atau tidak? Hanya ada keuntungan untuk mendapatkannya. Setidaknya, aku bisa menjualnya dengan harga yang tak terbayangkan. Sebelumnya, dia mengira perjalanan ke hutan Boruo kali ini sia-sia. Tidak hanya dia datang dengan sia-sia, tapi dia juga terluka parah. Siapa yang mengira bahwa dia akan menemukan item encantet kelas king sekarang? Su Fang selalu sangat berani. Dia tidak takut pada hal-hal yang ditakuti orang lain. Dia tidak meminta nasihat raja bulu hijau. Dia baru saja menggunakan kemampuan ilahi untuk mengambil cahaya berwarna darah. Siapa yang berani menyentuh hartaku? Raungan yang menggetarkan datang dari atas. Iblis Sejati Boruo Ketika Su Fang meraih Demon Sin, dia segera diperhatikan oleh Iblis Sejati Boruo yang sedang bertarung dengan ahli dari sekte penyegel abadi. Su Fang fokus untuk merebut harta karun itu, jadi dia tidak memperhatikannya. Terlebih lagi, Iblis Sejati Boruo baru saja berbalik, dan lawannya adalah dua raksasa abadi. Astaga! Saat dia meraih Demon Sin, dia juga menyedot harta jalan Iblis ke dalam tasnya. Penghalang berwarna darah langsung terbentuk di ruang sekitarnya. Tampaknya Iblis Sejati Boruo menggunakan kemampuan sucinya. Dia buru-buru terbang, melarikan diri dari penghalang berwarna darah tepat pada waktunya. Tapi seribu kaki di atasnya dipenuhi dengan aura menakutkan dari pertarungan kedua belah pihak. Raksasa abadi itu tidak mampu mengejarnya. Dengan beberapa nafas, dia terbang keluar dari kedalaman jurang. Dia terbang melewati pusat aura destruktif. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat segel 10 ribu tahun dari jurang yang hancur lapis demi lapis. Dengan kebangkitan Iblis Sejati Boruo dan Iblis Sejati Biru memperoleh Iblis Sejati Biru, segel kuno ini cepat atau lambat akan hilang. Melompat, dia mengikuti jalan yang tersegel. Dia tidak melihat kultifator lainnya. Mungkin para penggarap itu sudah mati di ruang tertutup kuno ini. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Su Fang akhirnya terbang keluar dari kedalaman gunung dan masuk ke dalam gua yang padat. Ada lubang di mana-mana, dan dia tidak tahu ke arah mana dia pergi. Dia segera berubah menjadi Fang Yue. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan inti emasnya dan memanggil Cold Frost Sword. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi murid dari sekte penyegel abadi. Sekarang bahkan jika raksasa abadi itu berhasil menyusul, apa yang bisa dia lakukan? Aku sudah menjadi murid dari sekte penyegel abadi. Su Fang tersenyum. Namun dia masih memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri ke gua yang tak terhitung jumlahnya. Dia menemukan sebuah gua dan mulai menyembuhkan luka fisiknya. 173. Cedera luar dan dalam telah mencapai tahap yang sangat serius. Kekuatan alam mayat hidup dan iblis sejati Brahma mungkin sangat dekat dengan alam mayat hidup. Jika bukan karena armor ilahi janin daging dan tubuh fisik alam kesempurnaannya, dia akan tetap hidup. Mustahil. Setelah menelan selusin pil asal murni dan menggunakan teknik 100 titik akupuntur untuk mie esensi darahnya, luka fisiknya berangsur-angsur sembuh. Dagingnya juga mulai pulih. Harta karun apa itu? Su Fang tidak sabar untuk melihat harta karun sekte iblis. Saat dia hendak mengeluarkannya untuk belajar, dia ingat bahwa Brahmat Rudiman masih tersegel. Jika dia merasakannya, itu akan merepotkan. Di saat yang sama, tanda di pinggangnya berkedip. Ternyata Yuan luodong dan Qin Yuan memanggilnya dari suatu tempat. Cedera internalnya belum pulih. Dia mengaktifkan token itu dan merasakan aura pihak lain. Dia dengan cepat terbang ke arah Frost Sword. Satu jam kemudian, di hutan 100 mil jauhnya dari area tertutup, Yuan luodong dan Qin Yuan bergegas menemui Su Fang. Melihat Su Fang masih hidup, mereka terkejut sekaligus gembira. Tampaknya Su Fang sangat penting di mata Yuan Cai Feng. Kalau tidak, mereka tidak akan terlalu peduli dengan murid yang tidak mereka kenal. Dan murid realem surga Fusion. Sebanyak tujuh orang datang kali ini. Tiga adik laki-laki tewas di ruang tertutup. Setelah tiba di hutan dan mendarat, mereka melihat murid alam panjang umur yang familiar. Dia sedang berkultivasi dan memulihkan diri. Dari tujuh, hanya tersisa empat. Setelah duduk, Su Fang tiba-tiba merasakan hutan lain di sebelah kanannya. Sepertinya ada kakak laki-laki dari sekte yang sama di dekat sini. Mereka berasal dari sekte lain. Setelah menemukan ruang tertutup itu, semua orang melapor ke sekte masing-masing. Aku mendengar bahwa mereka telah mengirim murid-murid surga surgawi tinggi dan surga surgawi yang tak tertandingi ke area tertutup itu. Kami sedang menunggu kabar di sini. Adik laki-laki, istirahatlah dengan baik. Kita akan melihat-lihat. Setelah Yuan Luodong dan Qin Yuan bertanya tentang pengalaman Su Fang, keduanya terbang ke arah yang berbeda. Su Fang menemukan tempat sepi dan dengan cepat menyerap harta sekte iblis ke lengan kanannya, menggabungkannya ke dalam ruang pagoda 6 jalan Suan Huang. Harta karun sekte iblis yang bagus. Ruang Suan Huang. Begitu pikiran Su Fang muncul, dia melihat peribang Obailing dan Raja Harimau terbang, dua komandan junior ular hijau, gemetar ketakutan. Raja bulu hijau saat ini sedang memeriksa harta karun yang memancarkan cahaya iblis berwarna darah, matanya terpaku padanya. Bagi Su Fang, ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun iblis Dao. Harta ajaib itu adalah piring bundar seukuran telapak tangan. Itu tampak seperti batu tinta bundar dan ditutupi dengan karakter setan yang padat. Artefak sihir tingkat kerajaan. Ini adalah artefak sihir tingkat kerajaan. Senior, bisakah kamu mengetahui asal-usulnya? Setelah sekian lama, Su Fang masih belum bisa memahaminya. Dia hanya bisa merasakan dari aura harta karun ajaib yang mirip dengan iblis sejati Boruo. Harta yang luar biasa. Green Feather King Kuli, dan kebingungannya berubah menjadi pasti. Jika tebakan raja ini benar, ini pasti lempeng darah iblis sejati yang legendaris dari Jalan Iblis. Lempeng Darah Iblis Sejati Green Feather Monark melanjutkan, raja ini telah bertarung dengan banyak ahli Dao Iblis di masa lalu, jadi dia memiliki pemahaman umum tentang Dao Iblis. Dia juga mengetahui beberapa karakter iblis. Ini seharusnya adalah lempeng darah iblis sejati. Nak, kamu sudah mengambil harta karun yang diinginkan semua penggarap iblis Dao. Apakah begitu? Bukankah itu hanya sebuah piring? Bahkan jika itu adalah artefak sihir tingkat kerajaan, artefak sihir tingkat kerajaan seharusnya tidak langka di benua Cakrawala Merah. Ini adalah harta karun legendaris. Hanya penguasa Dao Iblis di atas alam iblis sejati, atau master sekte wilayah Dao Iblis, yang dapat memiliki harta karun seperti itu. Ada rumor di Dao Iblis bahwa Dao Iblis sedang dipromosikan Dao Iblis di dunia kecil. Mereka memadatkan banyak token iblis, dan itu adalah lempeng darah iblis sejati. Mereka menyebarkan lempeng darah iblis sejati di dunia kecil yang berbeda. Kultifator iblis Dao manapun yang memperoleh lempeng darah iblis sejati dapat membuka harta karun itu dan dapatkan darah iblis sejati yang ditanam oleh ras iblis di dalamnya. Kekuatan sihir abadi Brahma iblis sejati pasti karena dia menyerap lempeng darah iblis sejati. Dia pasti telah menjadi iblis sejati yang melampaui sebagian besar ahli Dao Iblis. Lempeng darah iblis sejati ini adalah simbol hegemon dalam Dao Iblis. Siapapun yang memilikinya bisa menjadi penguasa wilayah Dao Iblis. Selain itu, dikabarkan bahwa ras iblis meninggalkan banyak harta karun semacam itu. Aku tidak menyangka yang sejati lempeng darah iblis benar-benar ada. Keberuntungan Brahma iblis sejati benar-benar buruk. Kemungkinan besar 10 ribu tahun yang lalu, segera setelah dia memperoleh lempeng darah iblis sejati dan menjadi iblis sejati, dia dikelilingi oleh sekte penyegel abadi. Pada akhirnya, dia adalah ditekan. Kemudian 10 ribu tahun kemudian, dia akhirnya berhasil menggunakan seni pembersihan sum-sum bayi iblis dan bereinkarnasi, hanya untuk kehilangan harta iblis Dao ini. Raja bulu hijau menghela nafas. Dia juga menganggap lempeng darah iblis sejati sebagai harta karun tertinggi. Harta karun tertinggi di wilayah Devil Dao. Senior, kamu membuatnya terdengar sangat aneh. Lalu bisakah aku menyatu dengannya? Sufang bahkan berpikir untuk mendapatkan harta yang luar biasa itu. Kalau begitu, pernahkah kamu melihat manusia mengendalikan kekuatan ras iblis? Tidak, tidak, aku pernah melakukannya. Bukankah aku salah satu dari mereka? Ah, kamu sama sekali tidak rendah hati. Itu karena pagoda 6 jalan Suanhuang, cermin di tubuhmu, dan 9 yang ki sejati. Jadi kamu sudah memikirkan hal itu. Dengan kelebihanmu, kamu seharusnya bisa untuk menyatu dengannya. Tetapi Anda harus menemukan ruang khusus di tubuh Anda untuk mengolah lempeng darah iblis sejati. Lebih baik jika Anda tidak mengolahnya dengan inti Anda. Anda harus meminimalkan risikonya. Bahkan jika Junior tidak punya cara, aku harus memikirkan cara. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Untuk beberapa alasan, Su Fang memiliki suara di dalam hatinya, atau mungkin di kepalanya, memanggilnya, membuatnya ingin mendapatkan lempeng darah iblis sejati. Setelah menenangkan diri dan memikirkannya, dia dengan cepat menemukan solusi berdasarkan vena yang dan roh kiungunya. Dia mengeluarkan inti emas yang dia peroleh dari sekte bintang Si Wei dan menempatkannya kembali di dantiannya. Kemudian dia secara bertahap menyerap energi inti emas dan menggunakan segel yang tak terhitung jumlahnya untuk menanamnya dengan kuat di dantiannya. Su Fang kemudian bertanya pada Raja Bulu Hijau, Senior, aku ingin menyerap lempeng darah iblis sejati ke dalam inti emas ini. Itu juga bisa dianggap sebagai teknik pencangkokan. Dengan cara ini, aku bisa menyembunyikan inti emasku dan mengaktifkan lempeng darah iblis sejati kapan saja. Raja Bulu Hijau dengan tenang berkata, bagaimanapun, kamu tidak memiliki inti emas. Memiliki inti emas tidak akan banyak mempengaruhimu. Ini adalah metode yang bagus. Kamu dapat melakukan sesuai keinginanmu. Kamu sudah melakukannya melangkah ke jalur kultivasi yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Namun begitu Anda menyatu dengan lempeng darah iblis sejati, Anda harus berhati-hati dalam mengekstraksi energi jalur iblis, terutama darah iblis sejati. Benda itu dapat mengubah fisik seorang penggarap jalur iblis, mengubahnya menjadi iblis. Jika kamu punya keberanian, seraplah sebagian dari lempeng darah iblis sejati dan lihat perubahan apa yang akan terjadi pada tubuh fisikmu yang sempurna. Tapi jangan menyerap terlalu banyak darah iblis sejati. Jika kamu menyerap terlalu banyak, kamu menang kamu tidak bisa mengendalikannya. Maka kamu akan menjadi monster di mata manusia. Iblis. Iblis. Monster seperti Brahma iblis sejati. Raja bulu hijau menghela nafas. Tetapi bahkan jika kamu menjadi iblis, raja ini tidak peduli. Apakah kamu seorang kultivator jalan benar atau iblis tidak menjadi masalah bagi raja ini? Kuncinya ada pada pilihanmu. Aku tidak akan melangkah ke jalan iblis. Tidak sekarang, tidak di masa depan. Su Fang bersumpah dengan sungguh-sungguh. Tapi dia juga punya pertanyaan di hatinya. Bahkan jika dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan melangkah ke jalan iblis sekarang, bagaimana dengan masa depan? Siapa yang bisa memastikannya? Dia memadatkan tiga tetes darah esensi dan membawa inti emas ke lapisan pertama kuning mendalam. Dengan raja bulu hijau sebagai saksinya, Su Fang bersiap untuk menyatu dengan pelat darah iblis sejati. Raja bulu hijau berkata, lempeng darah iblis sejati ini sudah ada pemiliknya. Untungnya, raja ini jauh lebih kuat daripada iblis sejati Brahma. Dia bisa membantumu membuka segelnya. Berdengung. Tiga tetes darah mendarat di lempeng darah iblis sejati. Mengupas. Raja bulu hijau memuntahkan api iblis. Su Fang juga menggunakan green fiendis truefire untuk membungkus pelat darah iblis sejati. Lempeng darah iblis sejati terus-menerus bergetar. Lempeng darah seukuran telapak tangan itu sebenarnya tumbuh hingga berukuran tiga meter. Sejumlah besar rune iblis muncul, dan gambar Brahma iblis sejati muncul di dalamnya. Ledakan. Raja bulu hijau menjentikan jarinya, dan nyala api iblis menghancurkan citra iblis sejati Brahma. Gambar itu segera meledak, berubah menjadi pecahan setan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Su Fang, dia secara bertahap merasakan ruang di dalam lempeng darah iblis sejati. Sebelumnya, pelat darah iblis sejati masih melawan, namun setelah raja bulu hijau menghancurkan segel iblis sejati Brahma, ia menjadi tidak terhalang. Dia bisa memasuki ruang angkasa dan melihat sejumlah besar segel jalan iblis. Dia juga mulai memahami banyak rune iblis yang tidak dia mengerti. Dan di antara formasi yang tak terhitung jumlahnya itu, ada kuali darah. Di dalam kuali darah ada darah iblis menakutkan yang mengandung vitalitas menakjubkan. Darah iblis sejati. Su Fang sudah tidak asing lagi dengan aura ini. Dia terkejut, tapi juga khawatir. Hal terpenting tentang lempeng darah iblis sejati adalah darah iblis sejati di dalam kuali. Anak kecil, lempeng darah iblis sejati ini bukanlah harta karun sihir ofensif atau defensif. Ini adalah harta sihir tambahan yang memadatkan darah iblis sejati. Tentu saja, itu juga dapat memenjarakan para ahli jalur iblis. Dalam hal serangan dan pertahanan, itu jauh dari sebanding dengan pagoda 6 jalur Suanhuang. Namun, kualitas lempeng darah iblis sejati hampir sama dengan pagoda 6 jalur Suanhuang. Karena itu adalah benda sihir tingkat raja, mengapa pelat darah iblis sejati tidak memiliki roh Yuan? Itu memang aneh. Berdasarkan alasan, item sihir tingkat raja seharusnya memiliki Yuan Spirit, tapi mereka tidak memilikinya. Raja ini berspekulasi bahwa jika legenda itu benar dan ras iblis memurnikan sejumlah besar pelat darah iblis sejati dan mengirim mereka ke dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, maka itu berarti lempeng darah iblis sejati hanyalah harta ajaib yang digunakan untuk melindungi darah iblis sejati. Itu hanya cangkang, dan jumlahnya sangat banyak. Bahkan ahli tertinggi pun tidak dapat menjamin kesempurnaannya. Setiap lempeng darah iblis sejati, jelas raja bulu hijau. Junior perlahan-lahan akan menyatu dengan harta tak tertandingi ini. Dengan itu, aku juga bisa menggunakannya untuk menekan para penggarap jalur iblis di masa depan. Su Fang sangat menantikannya. Itu karena dia memiliki harta ajaib yang bisa mengendalikan ras iblis. Sekarang dia memiliki harta karun tertinggi dari jalan iblis, dia tidak perlu takut pada ahli jalan iblis di masa depan. Sial, bagaimana bisa seorang kultifator alam keabadian benar menyatu dengan lempeng darah iblis sejati milikku? Tidak diketahui apakah ini masih merupakan ruang tertutup di kedalaman hutan polo. Itu hanyalah jurang yang sangat dalam. Angin hitam menyapu. Itu adalah polo iblis sejati dan Mo Ying Ren. Melihat polo True Devil memiliki banyak luka, dia menurunkan Mo Ying Ren. Kamu baru saja bereinkarnasi dan masih terlalu lemah. Kamu bahkan tidak bisa membunuh dua murid alam abadi dari gerbang penyegel abadi. Mo Ying Ren bertanya, Guru, karena kita telah melarikan diri, kemana kita harus pergi selanjutnya? Setelah polo True Devil membentuk segel, ruang gelap berubah menjadi domain ki iblis. Dia duduk tinggi dan menatap Mo Ying Ren. Beritahu raja ini tentang asalmu-asalmu atau situasi pasukan jalan iblis saat ini di benua Cakrawala Merah. Mo Ying Ren buru-buru menjawab, Tuan, benua Cakrawala Merah sudah tidak memiliki kekuatan jalur iblis. Mengapa? Hampir 10 ribu tahun yang lalu, gerbang penyegel abadi bergabung dengan sekte bintang siwei dan kekuatan besar lainnya untuk membantai pasukan jalur iblisku. Banyak cabang jalur iblis dan pasukan jalur iblis semuanya dihancurkan. Pasukan jalan benar menyapu seluruh benua pada akhirnya, pasukan jalur iblis hanya bisa meninggalkan benua Cakrawala Merah. Pasukan jalan benar sialan, mereka tidak sombong di zamanku. Polo iblis sejati tidak mampu menahan amarahnya. Setelah ditekan selama 10 ribu tahun, segalanya berubah. Kalau begitu, kamu tidak datang dari benua Cakrawala Merah. 174. Bawahan berasal dari pulau giyok iblis di sebelah timur benua Cakrawala Merah. Pulau iblis giyok adalah kekuatan asing. Boruo iblis sejati menggelengkan kepalanya. Pulau giyok iblis baru didirikan kurang dari 10 ribu tahun, dan penguasa pulau pertama juga sedang berkultivasi di benua Cakrawala Merah. Saya tidak tahu apakah dia pernah berinteraksi dengan tuan sebelumnya, tetapi penguasa pulau giyok iblis yang pertama sebenarnya tahu rahasia bagaimana sekte penyegel abadi telah menyegel master. Hanya saja rahasia ini selalu disegel. Bawahan ini secara tidak sengaja menemukan rahasia ini dan datang ke hutan Boruo yang dikendalikan oleh sekte penyegel abadi. Bagaimana dia bisa berinteraksi denganku sebelumnya? Saat itu, aku juga seorang ahli undet. Meskipun aku tidak berdiri di puncak benua Cakrawala Merah, aku masih seorang ahli terkenal. Semua orang di dao iblis tahu tentangku. Titik. Tapi aku tidak punya kesan apapun tentang pulau giyok iblis. Ku dengar tuan dari pulau giyok iblis meninggalkan benua Cakrawala Merah karena perubahan mendadak dalam situasi di benua Cakrawala Merah. Dia mendirikan pulau giyok iblis di luar. Lalu bagaimana dengan kekuatan iblis dao ku di benua Cakrawala Merah? Di benua Raja Iblis. Benua Raja Iblis. Oh, itu benar-benar benua Raja Iblis. Pada saat itu, kekuatan dao iblis yang tak terhitung jumlahnya bermigrasi ke benua Raja Iblis karena kekuatan dao iblis terkuat ada di sana. Aku tidak menyangka sepuluh ribu tahun kemudian, benua Raja Iblis masih akan menyatukan dao iblis. Tuhan, kalau begitu apakah kamu ingin pergi ke benua Raja Iblis? Dengan status Tuhan sebagai iblis sejati, kamu dapat segera mengangkat tangan dan membangun kekuatanmu sendiri di sana. Tuhan adalah iblis sejati yang tinggi dan perkasa. Aku tidak akan pergi ke benua Raja Iblis. Ada juga banyak iblis sejati di sana, dan ada juga pembangkit tenaga listrik iblis dao yang mengejutkan di sana. Menjadi pemimpin kecil sama sekali tidak ada artinya. Aku akan pergi ke pulau Iblis Biok dan menekan pulau itu. Tuhan, menjadi penguasa pulau juga tidak buruk. Setelah kekuatan ku pulih, aku akan memikirkan cara lain. Terutama jika aku dekat dengan benua Cakrawala Merah. Aku ingin menemukan kultifator manusia yang mencuri hartaku. Jika aku temukan dia, aku pasti akan mengubah tulangnya menjadi debu. Lempeng Darah Iblis Sejati Hati Boruo Iblis Sejati berdarah. Rasanya seperti ada pisau yang mengiris jantungnya. Harta karun tak tertandingi yang memungkinkannya menjadi buaya iblis tertinggi sebenarnya telah dicuri oleh bocah manusia. Dia bertekad untuk mengambil kembali harta karun ini. Di kedalaman hutan yang tersembunyi. Sufang tampak dalam keadaan normal, tapi dia terus-menerus menyatu dengan pelat Darah Iblis Sejati. Raja Bulu Hijau telah berjaga di sampingnya. Ketika dia melihat wasiat Sufang menyatu dengan Lempeng Darah Iblis Sejati, dia bertanya dengan prihatin, bagaimana perasaanmu. Kamu harus mengendalikan ki iblis, menumbuhkan ki iblis dalam jumlah tertentu, dan meninggalkannya di inti emasmu untuk mengaktifkan Lempeng Darah Iblis Sejati. Terutama Darah Iblis Sejati di dalamnya. Kamu harus memikirkan cara untuk menggunakannya dengan baik. Hal itu tidak biasa. Karena aku ingin mengendalikan Lempeng Darah Iblis Sejati, aku perlu menyatu dengan sedikit Lempeng Darah Iblis Sejati. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk menyembunyikan Lempeng Darah Iblis Sejati. Mari kita lihat apakah aku bisa bersembunyi Lempeng Darah Iblis Sejati di dantianku atau di roh hukum ki ungu lengan kananku. Raja ini tidak perlu membantumu menekan Darah Iblis Sejati sepanjang waktu. Lakukan sendiri. Blue Feather King kembali ke langit. Su Fang mengeluarkan beberapa pil yuan murni dan memberikannya kepada ketiga komandan dan Bailing. Dia juga menelan beberapa pil yuan murni. Dia segera menarik kesadarannya dari Lempeng Darah Iblis Sejati. Sambil berpikir, pelat Darah Iblis Sejati secara otomatis terbang ke inti emasnya. Inti emas segera mengeluarkan Ki Iblis Sejati yang samar. Setelah Su Fang membentuk segel tangan, semuanya menjadi tenang. Inti emas tidak lagi memancarkan Ki Iblis Sejati. Benar saja, ada tambahan True Devil Ki yang kejam di tubuhnya. Ini adalah efek penggabungan dengan artefak Iblis dan menyerap Ki Iblis Sejati. Dia segera mendesak sembilan yang True Ki untuk melahap energi kejam dan dingin ini. Akibatnya, energi di dalam yang meridian dan roh hukum Ki Ungu melonjak. Tanpa disadari, Toren tiba-tiba meledak. Peng! Ketika Su Fang mengerti, Ki Sejati keluar dari tubuhnya. Ki Sejati ini memiliki kilau emas dan perak dan juga aura emas gelap. Ki Sejati dibagi menjadi tujuh lapisan. Lapisan ketujuh dari Heaven Union. Pada saat ini, ia naik dari lapisan ke enam alam persatuan surga ke lapisan ketujuh. Menyatu dengan harta karun sihir jalur Iblis tingkat raja, menelan sejumlah kekuatan inti emas, dan menambahkan segala jenis energi, Su Fang akhirnya melangkah ke lapisan ketujuh alam persatuan surga. Dia segera mendesak teknik jari seratus titik akupuntur, mengendalikan kekuatan kemajuan untuk menyerang seluruh tubuhnya. Yang Meridian, Roh Hukum Ki Ungu, dan Bukaan Ilahi menyerang berulang kali. Cincin ajaib yang mendalam juga mendesak, bekerja sama dengan dampak Bukaan Ilahi. Kekuatan sihir terus mengembun, kecepatannya terlalu mencengangkan. Alasan mengapa Su Fang adalah Realm Skipper, dan alasan yang luar biasa. Tentu saja, itu tidak terlepas dari kekuatan sihir yang kuat. Sekarang dia memiliki cincin ajaib yang mendalam untuk membantu budidaya kekuatan sihirnya. Kecepatan budidaya kekuatan sihirnya telah lama melampaui Realm Skippers biasa. Setelah sekitar enam hari, dampaknya akhirnya berakhir. Setelah kemajuan, Su Fang merasa kekuatannya telah mengalami lompatan besar ke depan. Dia memperkirakan bahwa keseluruhan kekuatannya telah mencapai lapisan ke-6 dari alam panjang umur. Bersamaan dengan kemajuannya, laburo awan api juga memurnikan emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar aura emas dan perak memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang, dan sebagian kecil memasuki tubuh Su Fang. Selain itu, Green Fientru Fire juga ditingkatkan. Melihat ke dalam tubuhnya, di meridian, darah, dan dagingnya, terdapat banyak api sejati iblis hijau dan ki pedang langit agung yang memadatkan atribut api dan rune pedang ki. Ini adalah kekuatan yang secara otomatis terbentuk setelah mengembangkan dua kemampuan ilahi yang hebat. Dan dia sekali lagi memadatkan flash fetus divine armor. Karena dia telah maju ke lapisan ketujuh alam persatuan surga, setiap pola ilahi lebih tebal, dan armor ilahi janin daging yang kental secara alami lebih kokoh. Fokusnya masih pada budidaya transformasi sembilan yang sembilan, selalu fokus menyerang meridian yang kedua. Hanya saja dia tidak tahu kapan meridian yang kedua akan berhasil dipadatkan. Berdengung. Tiba-tiba, tanda di pinggangnya bergetar. Menghitung waktunya, satu bulan sudah berlalu. Dia mengatur napasnya dan terbang keluar dari hutan ini dengan cold frost sword. Begitu banyak orang dari sekte yang sama. Sesampainya di hutan, Su Fang melihat lebih dari seratus murid dari sekte penyegel surgawi, mulai dari alam persatuan surga hingga alam panjang umur. Yuan Luodong, Qin Yuan, dan ahli alam panjang umur lainnya membawa Su Fang masuk. Qin Yuan berbisik, jadi segel di bawah tanah ditinggalkan oleh sekte 10 ribu tahun yang lalu. Itu menyegel mayat iblis yang tiada taranya. Saya mendengar bahwa mayat itu bahkan hidup kembali. Apakah begitu? Su Fang terkejut. Banyak ahli datang dari sekte tersebut. Di antara mereka, ada dua jagoan besar dari surga menyentuh surgawi, murid yang tak tertandingi. Ada juga seorang jenius dari surga abadi dari sekte Ethereal Dao. Dia adalah elit tak tertandingi di peringkat bumi. Sepertinya dia bertarung hebat dengan iblis di tanah tersegel, tapi dia tidak berhasil membunuh iblis itu. Mengumpulkan kita para murid seharusnya membiarkan kita memasuki tanah tertutup untuk menemukan keberadaan iblis itu. Beberapa dari mereka berdiskusi dengan tenang. Segera, semua murid berkumpul. Ada banyak murid dari tujuh gua surga. Seorang pria dari surga abadi dari sekte Ethereal Dao tiba-tiba muncul. Melihat pria ini, Su Fang langsung mengenalinya. Dia ingin membunuhnya di tanah tertutup. Sayangnya, budidaya pria ini terlalu tinggi. Dia adalah seorang jenius yang tiada tarannya di peringkat langit dan bumi abadi. Bahkan dia takut dengan aura iblis. Pada akhirnya, dia membiarkannya kabur. Dalam keadaan normal, Su Fang tidak akan bisa melarikan diri. Pria itu memandang rendah ke semua orang, saya dari surga abadi dari sekte Ethereal Dao. Ci Ying Zheng, Ilusi Tandu Yi Ying, Jejak Kian Ying Pying, Huan, Alam takut pada si, melemparkan, kembali ke bunga sakura tiram, Ijie 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 Ijie, Kebohongan mitra sampah, Pohon palem yang buruk, Kebohongan mitra sampah, Ao Jimama, Yi Chen, Pep Tida, Bingkai Fang Huang. Ya, lebih dari seratus murid berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari tiga sampai lima orang. Ci Ying Zheng, Hua Ying, Hua Nasuo Shuo, Su Fang dan tiga lainnya juga melarikan diri ke dalam hutan. Mereka dengan mudah menemukan pintu masuk ke tanah tertutup dan memasukinya lagi. Segel sepuluh ribu tahun di bawah tanah sudah rusak. Ada reruntuhan di mana-mana. Namun, masih ada sejumlah aura iblis yang mengambang di dalamnya, yang tidak dapat diadaptasi oleh ahli alam abadi. Iblis sejati dari polo baru saja bereinkarnasi. Dia telah melarikan diri. Mengapa dia menunggu hingga sekte penyegel abadi memasang jebakan untukmu? Segera temukan batu roh, seperti batu iblis. Batu itu dapat membantumu berkultivasi. Di luar angkasa, keadaannya berkabut. Beberapa dari mereka menyebar, dan ada murid lain di sekitar mereka. Setelah Raja Bulu Hijau mengingatkan mereka, dia melihat Su Fang dengan cepat terbang ke kedalaman. Di hari-hari berikutnya, Su Fang dapat menemukan lebih dari 10 ribu batu roh untuk membantunya mengolah atau mengatur formasi. Sekte Penyegelan Abadi, Gua Surga Bulan Es. Di dalam sekte Green Mountain Dao, Yuan Luodong, Qin Yuan, Su Fang, dan ahli alam abadi mengikuti Zheng Dao Xin ke dalam sekte Dao. Yan Cai Feng tinggi dan perkasa. Matanya bersinar dengan kilau untuk melihat segalanya. Kami kehilangan 3 orang lagi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sekte Dao lainnya juga kehilangan banyak orang. Tidak ada yang menyangka bahwa di bawah hutan polo, ada segel kuno yang ditinggalkan oleh sekte tersebut 10 ribu tahun yang lalu. Kami malu. Yuan Luodong dan Qin Yuan dengan cepat membungkuk. Yan Cai Feng tidak marah sama sekali. Kalian berdua berkemas dan segera pergi ke surga abadi untuk melapor. Setelah perjalanan ini, kultivasi kalian telah mencapai puncak lapisan ke 10. Kalian seharusnya bisa maju ke alam mayat hidup dalam waktu setengah tahun. Pergi ke surga abadi pertama. Energi berlimpah di sana dapat membantu Anda maju. Terima kasih Tuan. Keduanya sangat terkejut. Mereka segera meninggalkan sekte Dao bersama Zheng Dao Xin. Sedangkan kalian berdua, penampilan kalian kali ini lumayan. Bekerja keras. Nanti, kakak senior Zheng akan memberimu hadiah. Kembalilah dan istirahatlah yang baik. Iya. Su Fang dan ahli alam abadi juga meninggalkan sekte Dao. Jimat sejati iblis hijau sangat disayangkan. Iblis sejati polo itu adalah buaya besar dari 10.000 tahun yang lalu. Sudah merupakan keajaiban bahwa lebih dari separuh murid sekte tersebut mampu bertahan. Kali ini, pergolakan menyebabkan banyak perubahan pada diri mereka sendiri. Sekte Dao, dan segel kuno di hutan polo juga dihancurkan. Sepertinya benua cakrawala merah telah memasuki periode penting. Siapa yang tahu berapa banyak monster kuno yang akan bangkit? Kispiritual sekte penyegel abadi masih berlimpah. Kembali ke gua abadi. Su Fang merasakan dirinya memasuki kondisi tenang. Kispiritual sekte penyegel abadi berlimpah. Berkultifasi di sini juga tidak berbahaya. Itu hanyalah surga budidaya. Suan Huang dengan gembira berkata, Tuan, Suan Huang telah pulih sedikit. Masih ada sedikit yang perlu dipulihkan. Setelah pulih, Suan Huang akan menjadi benda ajaib yang sempurna. Tampaknya hasil panen kali ini sungguh mencengangkan. Namun, Su Fang masih ingin meningkatkan Flaming Cloud Spirit God. Ini adalah harta karun roh di antara benda-benda ajaib. Itu adalah item mencantet alami. Kekuatannya tidak terbatas di masa depan. Untungnya, kali ini, dia telah memperoleh lebih banyak Green Vient True Flame, yang memungkinkan Flaming Cloud Spirit God untuk ditingkatkan. Emas dan perak. Dia masih membutuhkan lebih banyak emas dan perak. Terakhir kali, dia mendapatkan lebih dari seribu tas kosong. Dia telah mengambil semua emas dan perak di dalamnya, tetapi itu masih belum cukup untuk memulihkan Suan Huang. Setelah beristirahat selama beberapa hari, dia kembali ke Seven Wounds Peak. Ujung-ujungnya, lahan yang dibelinya masih ditempat di orang lain. Pada akhirnya, dia mengusir mereka dengan beberapa pukulan dan tendangan. Dia harus mulai membeli emas dan perak lagi. Sekarang, statusnya berbeda. Di masa lalu, dia tidak dikenal. Tapi sekarang, dia adalah seorang jenius baru yang namanya Mengguncang Tujuh Gua Surga. Siapa yang berani memprovokasi dia? Sufang berkultivasi seperti ini sambil membeli emas dan perak dari Seven Wounds Peak. Kekuatannya berubah hari demi hari. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum dia berhasil menembus persatuan surga tingkat ke-8. Kita harus memikirkan cara untuk mendapatkan kembali tas kosong kita dari bocah itu. Sufang dapat mendengar suara serupa dari kerumunan setiap saat. Ini juga yang dia duga. Para ahli yang kehilangan tas kosongnya tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. 175. Dia masih membeli emas dan perak, dan harganya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dia telah menyinggung banyak orang terakhir kali, tetapi kali ini, para murid dari Tujuh Gua Surga tidak akan menentang bisnis. Masih banyak sekali orang yang berdagang. Sufang menggunakan berbagai sumber daya yang dia sita untuk berdagang dengan orang lain. Dia tidak hanya membeli dan berdagang, tetapi budidaya Sufang juga tidak ketinggalan. Saat ini, fokusnya adalah pada meridian yang kedua dan menyatu dengan lempeng darah iblis sejati. Dia berencana untuk tidak menyerap darah iblis sejati untuk saat ini, dan menunggu sampai dia melangkah ke alam keabadian. Mengapa? Apa itu darah iblis sejati? Itu adalah harta karun tertinggi ras iblis. Bahkan seorang ahli seperti Ying Ren, yang berada di alam kematian, akan segera berubah menjadi iblis jika dia ternoda oleh darah iblis sejati. Bahkan jika dia berada di alam kesempurnaan, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengendalikan darah iblis sejati. Alam persatuan surga, dia hanya berada di alam persatuan surga, dan baru saja memadatkan inti emas. Tidak, tidak apa-apa jika dia memiliki inti emas, tapi dia bahkan tidak memilikinya sekarang. Dia harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu untuk menyatu dengan darah iblis sejati. Alam keabadian memiliki kekuatan fisik beberapa kali lipat dari alam persatuan surga. Hanya alam keabadian yang bisa mencoba menyatu dengan darah iblis sejati. Sayangnya, dia tidak punya waktu, dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin menemukan cara untuk mengembalikan penampilan ayahnya secepat mungkin, dan juga menemukan roh awan ungu ketiga. Jika dia punya waktu, dia bisa menunggu sampai dia memasuki alam kematian sebelum bergabung dengan darah iblis sejati. Pada saat itu, dia akan memiliki kepercayaan diri 100%. Bang! Beberapa bulan kemudian, di bagian dalam aula pelatihan, gelombang ki yang mengejutkan meledak dari dalam gua. Bahkan jika gua itu disegel oleh sebuah formasi, ia masih tidak dapat sepenuhnya memblokir gelombang ki ini. Alam persatuan surga 8. Duduk bersila di dalam gua, tubuh Sufang memancarkan 8 lapisan ki. Kotoran di placenta terus mengalir dari dalam pori-porinya, dari cairan berwarna darah, mengembun menjadi partikel berwarna darah. Jika ini terus berlanjut, partikel-partikel tersebut akan menumpuk menjadi lapisan kotoran, mengeluarkan bau yang menyengat. Namun, kotoran ini masih mengeluarkan sejumlah ki. Ini berarti semakin tinggi tingkatan Sufang, semakin banyak ki yang terisi oleh kotoran. Dikatakan bahwa sehelai rambut yang jatuh dari makhluk maha kuasa memiliki kekuatan sihir yang kuat, dan kotoran apapun juga merupakan harta tertinggi. Sampai jumpa! Menggunakan seni jari 100 titik aku puntur, jejak jari yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan kemajuan tidak lagi melonjak menuju dantiannya, tetapi menuju meridian yang pertamanya, ruang harta karun ajaib di lengan kanannya, dan bukaan ilahi di pikirannya. Di bawah pengaruh semacam ini, bukaan ilahi miliknya terus berdengung dan meridian yang miliknya terus bergetar. Roh Dharma Awan Ungu di ruang harta Dharma terus menyatu dengan Pagoda Enam Jalan Suanhuang. Dalam keadaan ini, Su Fang memfokuskan kesadarannya jauh di dalam otaknya. Segera, dia merasakan kekuatan sihir di depannya seperti sungai yang begelombang, begelombang dan mengalir tanpa henti. Selain itu, cincin ajaib yang mendalam telah terus diaktifkan. Alat ajaib ini sangat membantu terobosan, kemajuan, dan perjuangan Su Fang. Di dalam meridian yang, Pagoda Enam Jalan Suanhuang terus menyerap energi emas dan perak dari labu spiritual Flaming Cloud. Di ruang meridian spiritual, selain gas ungu, hanya ada cahaya emas dan perak. Pagoda Enam Jalan Suanhuang sepertinya ingin menyerap semua energi meridian spiritual. Sudah lama sekali sejak saya memeriksa situasi saya secara detail. Sambil menghela nafas, Su Fang tidak berhenti. Dia terus mengontrol kekuatan kemajuan untuk menyerang seluruh tubuhnya. Namun setelah beberapa waktu, kemajuan tersebut berakhir. Su Fang melangkah ke tahap kedelapan dari Heaven Fusion. Seluruh tubuhnya terasa seperti orang yang sangat berbeda. Dalam situasi di mana dia tidak memiliki inti emas, dia masih bisa maju begitu cepat. Siapa yang memintanya menjadi void dan memiliki segala jenis harta dan sumber daya ajaib? Saat ini, kekayaannya tidak bisa dibandingkan dengan ahli bidang umur panjang manapun. Hanya ahli alam kematian, dan ahli alam kematian yang sangat kuat, yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya. Di dalam celah ilahi, kesadaran Su Fang sedang duduk bersilah. Dia bernapas sembarangan dan memadatkan energinya. Menghadapi dunia, dia memadatkan energinya menjadi sebuah ritme dan mengedarkannya dari atas ke bawah. Memasuki bukaan ilahi seperti mendaki gunung tai. Dia bisa meremehkan dunia. Inilah inti dari hal-hal duniawi yang dimiliki oleh para kultifator. Masih banyak energi di dantiannya. Meridian yang keduanya sudah tenang. Sejumlah besar sembilan yang truki mulai menyerang meridian yang keduanya. Kesadarannya memasuki lempeng darah iblis sejati. Banyaknya formasi dan batasan di dalamnya adalah inti dari jalan iblis. Dari mereka, dia bisa mempelajari banyak teknik penyegelan jalur iblis. Selanjutnya, Raja Bulu Hijau membimbingnya dari samping. Jika ini terus berlanjut, Sufang dapat dianggap telah secara bertahap memahami sebagian esensi ras iblis dan ras iblis. Hal ini membawa pengaruh yang tak terlukiskan pada Sufang. Buku Setan Surgawi Di salah satu ruang terlarang, Sufang menemukan jalan iblis yang mengembangkan kemampuan ilahi yang luar biasa dari teknik penyegelan di dalamnya. Buku Iblis Surgawi Ini adalah mantra penyempurnaan ki jalur iblis. Itu juga merupakan kemampuan ilahi yang mendalam dari pengembangan batin. Setelah beberapa pemahaman, dia menyatukan segel tangan ofensif di dalamnya. Itu juga merupakan kemampuan ilahi yang hebat yang disebut segel disintegrasi iblis surgawi. Segel disintegrasi iblis surgawi. Serangan kemampuan ilahi ini dapat diubah menjadi teknik tinju atau teknik telapak tangan. Itu juga bisa digunakan pada pedang ki atau kemampuan ilahi lainnya. Itu tidak memiliki bentuk yang menyerang. Itu mirip dengan pedang awan api tanpa bentuk. Siapa yang bisa menduga bahwa lempeng darah iblis sejati akan mengandung kemampuan ilahi yang begitu mengejutkan? Green Feather King berkata, saya belum pernah mendengar tentang kitab suci iblis surgawi, dan jejak disintegrasi iblis surgawi ini juga sangat misterius. Sekarang setelah saya melihatnya, kekuatan jejak disintegrasi iblis surgawi sangat mengejutkan. Teknik kelas abadi. Jelas sekali, Raja Green Feather adalah orang tua yang mengetahui beberapa rahasia dao iblis. Teknik kelas abadi berasal dari dunia yang lebih rendah, kata Raja Green Feather King. Tentu saja, itu hanya gambaran umum. Dunia kecil mempunyai seni energi yang sama mengejutkannya dengan dunia besar. Mengingat betapa dalamnya segel disintegrasi iblis surgawi, itu pasti teknik dari dunia besar. Terlebih lagi, itu pasti merupakan harta karun dari sekte setan. Awan api ilusi milikmu juga merupakan seni energi kelas abadi. Kamu sangat beruntung, nak. Bahkan Raja ini pun tidak dapat melihat melalui seni energimu. Adapun segel disintegrasi iblis surgawi, jika aku tidak mengetahuinya sebelumnya, Raja ini tidak akan pernah bisa melihatnya. Raja ini mungkin kuat, tapi dia bukanlah makhluk abadi dari dunia yang lebih besar. Jika buku pedoman iblis surgawi adalah harta berharga dari sekte iblis, maka itu pasti merupakan teknik sempurna yang ditinggalkan oleh kaum iblis yang menciptakan cakram darah iblis sejati. Tampaknya, kaum iblis ingin menyebarkan berita tentang sekte iblis di dunia yang lebih rendah, seperti rumah penyegelan abadi dan sekte bintang ziwei. Anda dapat mencoba mengembangkan teknik ini dari dao iblis. Jika tidak bertentangan dengan seni energi atau tubuh kedagingan Anda yang lain, maka Anda dapat mengembangkannya juga setelah Anda mencapai level never being dan indestructial, Anda bahkan mungkin bisa mengembangkan seni energi dari demon fog. Menurut rumor yang beredar, para kultifator yang mengolah teknik manusia, iblis, dan iblis dapat mencapai hasil yang luar biasa di masa depan. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil. Semuanya bergantung pada keberuntungan dan peluang. Pokoknya, saya akan tinggalkan panduan iblis surgawi untukmu. Sedangkan untuk segel disintegrasi iblis surgawi, lumayanlah. Jika kamu mengolahnya, kamu bisa menciptakan energi iblis yang mirip dengan cakram darah iblis sejati. Mendengar itu, Raja Green Feather tampak lelah, dan akhirnya berbaring bersilah. Adapun Sufang, dia mulai mempelajari buku perdoman iblis surgawi. Sufang mengaktifkan tanda segel pada cakram darah iblis sejati, menyebabkan simbol iblis mengalir ke dalam pikirannya. Kemudian, teknik dari devil fog mulai terbentuk di pikirannya. Perlahan-lahan, jimat mental dari panduan iblis surgawi muncul di benak Sufang. Itu adalah keajaiban mental dari manual iblis surgawi, dan tentu saja, itu tidak akan mudah untuk diselesaikan. Setelah beberapa perhitungan, Yang Ki membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyelesaikannya. Selama waktu itu, dia bahkan tidak fokus pada kultifasinya. Bagaimanapun, dia sangat ingin tahu tentang budidaya di dao iblis. Sayangnya, dia belum bisa mendapatkan buku perdoman darmik pembersihan sum-sum bayi iblis. Jika dia menggunakannya dengan benar, dia mungkin bisa merekonstruksi tubuh asli ayahnya. Kitab Suci Iblis Surgawi adalah mantra panjang yang memadukan teknik rahasia jalan iblis dan segel tangan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan mengembangkannya hingga mencapai kesuksesan besar seseorang dapat memperoleh fisik iblis surgawi. Tampaknya fisik iblis surgawi ini adalah fisik khusus yang hanya dimiliki oleh iblis ras yang bisa dimiliki oleh dunia besar. Menakjubkan, aku ingin tahu apakah iblis sejati Brahma mempunyai sihir mental itu. Jika dia melakukannya, maka dengan manual Dharma pembersihan sum-sum bayi iblis, dia pasti akan menjadi monster yang sempurna di masa depan. Mengerikan sekali, aku bahkan mengambil cakram darah iblis sejati miliknya. Tidak mungkin dia akan melepaskanku. Cakram darah iblis sejati adalah harta yang sangat berharga. Sufang belum memperoleh Azureavian True Talisman, melainkan memperoleh cakram darah iblis sejati, yang merupakan harta berharga dari Brahma iblis sejati. Tidak mungkin Brahma iblis sejati akan melepaskannya. Tentu saja, itu adalah harta karun dari kaum iblis dari dunia yang lebih besar, dan sebenarnya bukan milik iblis sejati Brahma. Peluang Brahma iblis sejati untuk menemukannya sangat kecil. Itu mirip dengan bagaimana House of Immortal Sealing menemukan Raja Green Feather. Pada saat mereka menemukannya, Sufang sudah menjadi tokoh besar. Berderak. Setelah mengolah manual iblis surgawi untuk sementara waktu, energi iblis di wilayah dantiannya akan mulai mengusir kekuatan spiritual Dao Kebenaran. Ia segera membentuk meridian khusus untuk mengedarkan energi iblis, dan mencapai inti emas di meridian roh lengan kanannya. Energi iblis langsung memasuki inti emas, dan Sufang tidak lagi ditolak. Namun, itu masih merupakan energi iblis dari tubuh fisiknya. Dengan menambahkan cakram darah iblis sejati, sebagian energi iblis telah bergabung dengan sembilan yangki sejati. Setelah itu, Sufang tidak melihat perubahan apapun. Mungkin dia hanya akan mengetahuinya di masa depan. Karena tidak ada perubahan sekarang, itu adalah kabar baik. Dia terus berkultivasi, mencoba membentuk lebih banyak beniki iblis surgawi di inti emasnya. Itu akan mempermudah penggunaan cakram darah iblis sejati, serta mengembangkan segel pemisahan iblis surgawi di masa depan. Puncak tujuh cedera. Sufang terus membeli emas dan perak. Beberapa murid menunggunya selama setengah tahun. Mitra dagangnya berkisar dari alam persatuan surgawi hingga alam panjang umur. Saudara Fang, ini benar-benar kamu. Pada hari ini, suara kasar tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Sufang mengangkat kepalanya dan terkejut. Itu sebenarnya adalah Luhan. Kakak Lu. Luhan dari Gua Herringroh. Saat itu, Sufang ingin memasuki Gua Herringroh, tetapi dia malah memasuki Gua Bulan Es. Beberapa tahun kemudian, Sufang juga sangat senang bertemu Luhan lagi. Limu, ngomong-ngomong, bukankah dia adalah murid yang bertanggung jawab atas puncak pencarian keabadian? Di antara kerumunan, dia memeluk Luhan dengan akrab. Dia merasa banyak orang yang melihat ke arah Luhan beberapa kali lagi. Sekarang dia bisa menjalin hubungan dengan Sufang, dia jelas merupakan tokoh besar di puncak tujuh cedera. Limu mengikuti Luhan ke sini. Ketika dia pertama kali memasuki gerbang penyegel surgawi, orang inilah yang menyambut Sufang di puncak pencarian keabadian. Ternyata Limu juga merupakan murid dari Gua Herringroh. Sepertinya dia telah meninggalkan puncak pencarian keabadian dan kembali ke Gua Herringroh untuk berkultivasi. Kakak Senior Li, Sufang masih menyapa Limu. Limu dulunya tinggi dan perkasa, tetapi sekarang statusnya tidak lagi sebanding dengan Sufang. Limu membalas salamnya, Adik laki-laki Fang, aku tidak menyangka setelah beberapa tahun, kamu sekarang akan menjadi murid terkenal dari tujuh Gua Surga. Awalnya, Luhan dan aku tidak mengira itu kamu, tapi sekarang kita lihat kamu, kami benar-benar tidak percaya. Kakak Senior Li dan aku juga di sini untuk berdagang emas dan perak denganmu, kata Luhan Lugas. Oke, harganya dua kali lebih mahal dari yang lain. Sufang bahkan lebih berterus terang, yang membuat Limu merasakan keterus terangan Sufang. Luhan juga merasa bangga. Tentu saja, Sufang memberinya muka dalam masalah ini. Luhan dan Limu berkumpul di tempat Sufang selama beberapa hari sebelum pergi. Sepertinya mereka berdua sering datang ke Sufang. Emas dan perak, saya punya banyak emas dan perak di sini. Setelah beberapa waktu, Sufang datang untuk mengumpulkan emas dan perak lagi setelah beberapa waktu berkultivasi. Namun, ketika dia sedang sibuk beberapa saat, dia tiba-tiba mendengar suara yang familiar. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. 176. Suara ini sangat familiar, tapi itu bukan dari sekte penyegel surgawi. Sepertinya itu datang dari suatu tempat di masa lalu. Inilah sebabnya Sufang merasa dia salah dengar. Hanya ada satu penjelasan. Dia telah mendengar suara ini sebelum memasuki sekte penyegel surgawi. Kota Tiang Pedang. Dan itu adalah seseorang yang dia temui di Green Spirit City. Saat dia fokus, dia melihat aula utama dipenuhi murid-murid dari tujuh gua surga. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, dan beberapa di antaranya adalah murid perempuan. Mereka memiliki pinggang yang ramping dan menunjukkan sisi anggun mereka. Itu adalah. Segera, dia menemukan sasarannya. Mata Sufang berubah dari bingung menjadi heran. Dia bahkan sedikit linglung. Di antara kerumunan itu, seorang pria dan seorang wanita berjalan ke arahnya. Mereka sepertinya ada di sini untuk berdagang. Wanita itu memiliki penampilan yang luar biasa. Meskipun ada banyak kultifator perempuan di sekitarnya, mereka tidak bisa menghentikannya untuk menjadi luar biasa. Auranya tidak ternoda oleh setitik pun debu. Adapun pria di sampingnya, dia memiliki semangat kepahlawanan yang luar biasa. Dari tubuhnya terpancar aura kerajaan. Jelas sekali bahwa dia bukanlah seorang kultifator biasa. Mereka berbicara dan tertawa, yang membuat orang lain iri. Sekali pandang, pria dan wanita ini sudah menjadi sahabat dao. Laki-laki itu tampan, dan perempuan itu cantik. Mereka adalah pasangan yang serasi di surga. Selain itu, mereka adalah murid gua surga segudang dao. Dia ingat bahwa Lin Wei dan Gongsun He juga berasal dari gua surga segudang dao. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan tatapannya menjadi tenang. Negara Zhao yang dulunya makmur muncul di benaknya. Ini dunia kecil. Pangeran ke-8, Lulan. Pria itu adalah pangeran ke-8 negara Zhao. Wanita itu adalah Lulan, yang lahir di kota Tianzong bersama Sufang. Dunia ini begitu besar, tetapi mengapa Sufang dan Lulan tidak bisa keluar dari tempat seukuran telapak tangan ini. Dengan perasaan ini, dia secara alami memahami bahwa Lulan saat ini sudah menjadi anggota klan Zhao dan seharusnya mengikuti Zhao Huji untuk bergabung dengan sekte penyegel abadi. Seperti kata pepatah, sekali seseorang mencapai dao, bahkan ayam dan anjingnya pun akan naik ke surga. Sebagian besar anggota penting klan Zhao, atau anggota yang dihargai oleh Zhao Huji, seharusnya bergabung dengan sekte penyegel abadi. Selain itu, Zhao Huji juga berkultivasi di gua surga segudang dao. Sepertinya pangeran ke-8 dan Lulan juga telah bergabung dengan gua surga segudang dao dan menjadi murid resmi. Jika mereka bukan murid resmi, mereka tidak akan bisa datang ke sini. Pangeran ke-8, Lulan juga telah memadatkan inti emasnya dan mencapai tahap kedua persatuan surga. Untuk dapat memadatkan inti emasnya hanya dalam beberapa dekade, itu bukan hanya bakat Lulan. Ini juga terkait dengan Zhao Huji. Dia berpura-pura cuek dan terus berdagang dengan orang lain. Pikirannya kacau. Melihat seorang teman lama lagi, dia secara alami dipenuhi dengan emosi. Pangeran ke-8 memegang tangan Lulan dan menonjol dari kerumunan seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Saya Zhao Cheng Jing dari Miriat Dao Paradise. Karena leluhur saya telah mendirikan sebuah kerajaan dan memiliki banyak emas dan perak, saya di sini untuk memiliki ngobrol dengan kakak senior Fang. Su Fang memahami identitasnya saat ini. Bagi pangeran ke-8 dan Lulan, dia hanyalah sesama murid yang tidak dikenalnya. Dia menganggup dan berkata, saya memang membutuhkan emas dan perak. Nenek moyang saudara muda Zhao pernah mendirikan sebuah kerajaan. Dia ingin mengobrol dengan pangeran ke-8, Zhao Cheng Jing, dan juga menganggup ke arah Lulan. Benar, ini hanya negara kecil. Lupakan saja, jangan bicara tentang masa lalu. Kakak senior sangat membutuhkan emas dan perak dalam jumlah besar, dan adik laki-laki membutuhkan piliuan murni fusi surgawi. Saya harap harganya bisa sedikit lebih tinggi, saya punya cukup banyak emas dan perak di sini. Pangeran ke-8 menurunkan statusnya. Tentu saja, di sekte pemberian abadi, ada pangeran dan putri asli dari negara-negara besar, dan bangsa Zhao bahkan tidak bisa membandingkannya. Pangeran ke-8 mengetahui batasannya sendiri dan tidak memamerkan identitasnya dimanapun sebagai ibu kota. Itu juga berarti pangeran ke-8 juga dianggap sebagai sosok. Hanya saja dia masih kurang jika dibandingkan dengan Zhao Huji, tapi sulit untuk mengatakan apa yang akan dia capai di masa depan. Tentu. Su Fang bertingkah seolah dia berterus terang, tapi dia sudah membuat rencana. Dia ingin menggunakan identitas barunya untuk berteman dengan pangeran ke-8 dan kemudian berinteraksi dengan Zhao Huji. Dia ingin mengetahui keberadaan roh aura umu ketiga, dan hanya Zhao Huji yang mengetahuinya. Bahkan murid alam abadi tidak tahu tentang harta karun yang begitu penting. Itu benar. Aku ingat selama ujian 100 tahun, aku bertemu dengan seorang kakak laki-laki bernama Zhao Huji. Kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan kakak laki-laki itu. Bisakah kamu memiliki hubungan keluarga dengannya? Pangeran ke-8 dan Lulan duduk di samping dan menegosiasikan harga dengan Su Fang. Benar saja, mereka mengeluarkan sejumlah besar emas dan perak, seperti beberapa gunung emas dan perak. Baru sekarang mereka tahu bahwa Zhao Huji pasti sudah memindahkan perbendaharaan atau menyimpan harta itu, meninggalkan sebagian dari harta itu. Pangeran ke-8 sangat senang dengan kesepakatan itu, dan Su Fang dengan sengaja menyebut nama Zhao Huji di depan mereka berdua. Jadi, kakak senior Fang mengetahui tentang ahli dari klan Zhao Ku. Memang benar, dia adalah ahli nomor satu di klan Zhao Ku. Sebelum ujian 100 tahun, dia telah berhasil mencapai peringkat fana. Bahkan sebelum kontes peringkat fana dimulai, ahli klanku sudah diakui publik sebagai salah satu dari beberapa peringkat teratas. Ketika pangeran ke-8 melihat bahwa Su Fang sepertinya menghormati Zhao Huji, atau mungkin dia ingin berteman dengan Zhao Huji, dia membuka mulutnya dan berbicara seperti seorang pangeran. Dia berbicara tentang hubungannya dengan Zhao Woki, serta pengaruh Zhao Woki di tujuh surga besar. Jika dia tidak mendengarkan, dia tidak akan tahu. Dia tidak menyangka Zhao Huji akan naik begitu cepat. Sebelum kontes peringkatan fana dimulai lagi, dia sudah diakui secara publik sebagai pakar peringkatan mortal. Setelah mengobrol sebentar, Su Fang mengungkapkan pemikirannya yang kuat. Selama uji coba, saya bertemu dengan kakak senior Zhao sekali. Kakak senior ini adalah seorang jenius yang hebat. Saya mendengar bahwa dia baru saja bergabung dengan sekte pemberian abadi dan telah naik ke peringkat fana. Saya selalu suka berteman dengan para jenius. Sebelumnya ujiannya terlalu terburu-buru. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan mengenal orang seperti itu. Itu mudah. Di masa depan, kakak senior akan lebih sering berjalan-jalan bersamaku. Kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengan ahli klan Zhao Ku. Pangeran ke-8 mau tidak mau merasa sedikit bangga. Adik laki-laki, apakah kamu memiliki harta lain untuk diperdagangkan? Saya bisa membelinya dengan harga tinggi. Karena dia datang ke sini dengan gembira, Su Fang akan berkorban sedikit untuk menangkap ikan besar. Ketika pangeran ke-8 mendengar ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira dan mengambil banyak harta bersama lulan. Namun, sebagian besar adalah artefak Dharma kelas menengah, dan kualitasnya rata-rata. Su Fang membeli semuanya dengan harga tinggi. Sebelum berangkat, pangeran ke-8 dan Su Fang meninggalkan jimat komunikasi satu sama lain. Di masa depan, mereka dapat mengaktifkan jimat tersebut kapan saja untuk berinteraksi satu sama lain. Zhao Wuji, kamu membunuh leluhur keluarga suku dan merampas harta keluarga suku. Aku, Su Fang, cepat atau lambat akan mendapatkannya kembali darimu. Melihat mereka berdua pergi, Su Fang berpura-pura antusias dan melambaikan tangannya. Namun, di dalam hatinya, dia sedang merencanakan sesuatu. Pangeran ke-8 mendapat banyak keuntungan kali ini. Dia pasti akan kembali dan memberitahu anggota klan Zhao yang lain untuk datang dan berdagang dengan mereka. Seiring berjalannya waktu, bukankah hubungan mereka akan semakin akrab? Dia juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan Zhao Wuji. Setelah beberapa hari, Su Fang bisa duduk dan bersantai. Para ahli yang ingin mengambil kembali tas kosong mereka tidak berani secara terbuka menimbulkan masalah baginya. Semua orang tahu bahwa Su Fang memiliki hubungan dengan ahli abadi yang tiada tarannya di surga abadi tinggi. Sebagai murid sekte panjang umur, siapa yang berani berurusan dengan Su Fang dengan santai? Bukankah itu akan menimbulkan masalah? Adapun Luhan, dia juga datang mencari Su Fang. Ketika dia tidak ada pekerjaan, dia akan datang dan mengobrol dengannya. Ia juga menanyakan keberadaan Dao Wuliang. Sepertinya dia benar-benar memperlakukan dia dan Dao Wuliang sebagai teman. Surga Bulan S. Sekte Kingshan Daoyan Cai Feng. Ada lebih dari seribu murid berkumpul di Aula Utama. Mereka semua adalah murid sekte Daoyan Cai Feng, dan kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Yan Cai Feng mengumpulkan semua orang. Pertama, dia merangkum hasil ujian 100 tahun. Lalu dia berbicara tentang Mortal Ranking. Uji coba 100 tahun adalah sebuah siklus. Setelah 100 tahun, akan ada perubahan baru pada peringkat mortal. Para murid yang sebelumnya berada di peringkat fana telah menerobos ke alam kematian atau telah melangkah ke alam surga abadi yang tinggi. Hanya sejumlah kecil murid yang masih berada di peringkat fana. Peringkat fana dibuat oleh sekte pemberian surgawi untuk mendorong para murid berkultivasi. Murid manapun yang berhasil mencapai peringkat fana, peringkat bumi, atau peringkat surga pasti akan menjadi master, dao master, atau soverein di masa depan. Yan Cai Feng berharap setiap murid yang telah mencapai alam panjang umur akan mampu bersaing untuk mendapatkan posisi teratas di peringkat mortal dalam waktu 100 tahun. Hanya ada 10 tempat. Tidak peduli berapa lama seseorang berada di peringkat fana, selama seseorang berada dalam catatan sekte penganugerahan surgawi, itu juga merupakan suatu kehormatan seumur hidup. Setelah pertemuan berakhir, Su Fang kembali ke kediaman guanya untuk terus berkultivasi. Dia terus memurnikan emas dan perak yang dia kumpulkan ke dalam Flaming Cloud Spiritual God. Dengan api sejati iblis hijau, sejumlah besar emas dan perak akan dimurnikan menjadi kiemas dan perak dengan sangat cepat untuk diserap oleh Su Fang dan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Segel 10.000 Dewa Sungguh Tak Terduga Saya tidak hanya perlu membentuk sejumlah besar Rune Arai, tetapi saya juga perlu menguasai lebih dari 10.000 teknik penyegelan. Teknik, Rune, dan artefak Dharma tipe Arai diperlukan untuk membentuk meterai 10.000 Dewa. Waktunya benar-benar tidak cukup. Dia tidak hanya perlu mengolah 9 yang 9 transformasi, tetapi dia juga perlu mengolah labu spiritual Flaming Cloud dan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sekarang, ada juga lempeng darah iblis sejati dan kitab suci iblis surgawi. Tidak hanya itu, ia juga perlu mempelajari susunan, Rune, dan artefak Dharma lainnya. Seorang ahli sejati adalah seseorang yang bisa menguasai segala aspek. Tidak hanya menyerang, tapi juga pertahanan, alkimia, pemurnian, pengaturan susunan, dan lain sebagainya. Untungnya, setelah menerobos ke tahap ke-8 dari penggabungan surgawi, meskipun dia tidak memiliki inti emas, dia memiliki semua jenis sumber daya. Kultifasinya jauh lebih normal karena dia adalah seorang void. Memikirkan wanita misterius di cermin kuno, Su Fang ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya, seperti teknik budidaya void atau jalur iblis. Setelah memasuki alam suci kekacauan primordial, dia tidak hanya merasakan yang ki, tetapi dia juga merasakan sembilan yin ki yang dikembangkan oleh wanita misterius itu. Dia masih tidak bisa bergerak di luar angkasa. Dia hanya bisa melepaskan akal sehatnya untuk terus memanggil wanita misterius itu. Sepertinya kehilangan inti emasmu adalah sebuah berkah tersembunyi. Kamu telah mencapai tahap ke-8 dari penggabungan surgawi dalam waktu yang singkat, kata wanita misterius itu dengan lemah setelah menghabiskan waktu sebatang dupa. Mengetahui tujuan kedatangan Su Fang, wanita misterius itu menjelaskan kepadanya tentang sembilan transformasi sembilan matahari. Ketika berbicara tentang seni energi jalur iblis, wanita misterius itu sebenarnya tahu tentang kitab suci iblis surgawi. Seni energi jalur iblis ini adalah salah satu teknik dasar ras iblis. Setelah segel disintegrasi iblis surgawi, ada kemampuan ilahi yang lebih kuat lagi. Anda secara tidak sengaja memperoleh teknik ini, sehingga Anda dapat mengolahnya atau tidak. Sembilan yang benar andaki adalah energi yang tertinggi dari langit dan bumi. Ia dapat melahap segala jenis energi iblis. Namun, saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda terus mengolahnya, terutama karena Anda telah kehilangan inti emas Anda. Su Fang memikirkannya lama sekali. Sepertinya dia harus mengambil keputusan sendiri. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk secara serius mengembangkan kitab suci iblis surgawi. Bagaimanapun, sembilan yang teruki dapat menekan energi iblis. Menggabungkannya dengan teknik budidaya jalur iblis hanya akan memberinya manfaat di masa depan. Setengah hari kemudian, dia mengembalikan akal sehatnya ke tubuh aslinya. Berdengung. Tiba-tiba, ada gerakan di dalam kantong kosongnya. Dia mengeluarkan jimat yang ditinggalkan oleh pangeran ke-8 Sao Cheng Jing. Dia ingin bertemu denganku. Sepertinya ikan itu akan memakan umpannya. Ini hanya masalah waktu saja. Aku ingin tahu kemana Dao Wuli yang pergi. Menurutku dia tidak kembali ke hutan pengasingan. Kita menyinggung hutan gelap, jadi tidak mungkin kita bisa melewatinya. Hutan gelap terlalu misterius. Bahkan rumah keluarga pun tidak. Penganugerahan abadi dapat membuat saya merasa seperti saya dapat melihat dasarnya. Dengan itu, dia meninggalkan gua abadi dan menuju surga Dao Miriat. Sepanjang jalan, Su Fang memikirkan Dao Wuli yang. Untungnya, Yan Chang Luo dan ahli lainnya dari House of Immortal Bestowal belum mampu menangkapnya. Faktanya, mereka bahkan belum bisa memastikan apakah Yan Qi sudah mati atau masih hidup. Kerubah tua Dao Wuli yang itu mungkin bersembunyi di tempat yang cocok untuknya. Iblis dan manusia tidak akur, dan dia tidak suka berurusan dengan manusia. Oleh karena itu, dia pasti pergi ke benua Nimbus Merah. Setelah berpikir beberapa lama, Su Fang mendapat gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Dia juga bertanya kepada Raja Green Feather, yang berteman dengan Ibu Dao Zen. 177. Surga Segudang Dao. Ukurannya hampir sama dengan Frozen Moon Paradise, tetapi memiliki lebih banyak murid. Ada juga sejumlah besar kuil Dao di dalam penghalang surga yang besar. Murid lain dapat memasuki miriat Dao Paradise, tetapi ketika mereka masuk, token mereka akan dirasakan oleh penghalang miriat Dao Paradise. Hanya dengan begitu mereka dapat memasuki surga secara normal. Dengan cara ini, pengontrol penghalang kuil Dao akan mengetahui bahwa Su Fang berada di ruang penghalang. Pangeran ke-delapan, Zhao Cheng Jing, telah lama menunggu Su Fang di luar aula pelatihan. Saat keduanya bertemu, mereka berbasa-basi tanpa henti. Setelah memasuki kuil Dao, mereka menemukan bahwa kuil Dao yang besar ini dianugerahkan kepada seluruh klan Zhao oleh miriat Dao Paradise. Sebenarnya itu diberikan kepada Zhao Hu Ji. Murid yang dapat memiliki kuil Dao adalah para jenius di peringkat fana atau murid dengan potensi besar. Dari sini terlihat bahwa Zhao Hu Ji memang dihargai oleh sekte penyegel abadi. Ada banyak istana dan gua di dalam kuil Dao. Ada lebih dari 30 orang di klan Zhao, dan semuanya adalah mantan bangsawan negara Zhao. Kuil Dao Zhao Hu Ji berada di puncak. Zhao Cheng Jing telah meminta Su Fang datang ke sini untuk memperkenalkannya kepada para pembudidaya klan Zhao lainnya sehingga nyaman bagi mereka untuk berdagang. Ada lusinan anggota klan Zhao yang semuanya telah mencapai alam penggabungan surgawi. Kebanyakan dari mereka berada di level pertama. Sepertinya seluruh klan Zhao baru-baru ini memadatkan inti emas mereka dan memasuki surga segudang Dao. Sangat disayangkan nenek moyang klan Zhao Ku, Wu Ji, dengan sepenuh hati berkultivasi dalam pengasingan. Dia mencoba menerobos ke puncak alam panjang umur. Dia bahkan tidak ingin bertemu dengan kita. Kalau tidak, aku pasti akan mengenalkannya pada kakak senior. Setelah mengobrol sebentar, mereka tidak melihat lulan. Para pembudidaya klan Zhao seperti serangga penghisap darah. Mereka memanfaatkan reputasi Zhao Hu Ji untuk berbisnis dengan Su Fang. Bagaimana mereka berbisnis? Mereka jelas menggunakan hubungan ini untuk memanfaatkan Su Fang dan mendapatkan banyak pil esensi murni. Kerugian kecil seperti ini bukanlah apa-apa. Pangeran kedelapan adalah orang yang cerdas. Su Fang berkata, Saya mendengar dari orang luar bahwa kakak senior Wu Ji baru saja memasuki sekte. Saya tidak menyangka dia akan membawa seluruh klan Zhao ke surga segudang Dao dan memiliki kuil Dao. Sepertinya klan Zhao Anda dihargai oleh sekte tersebut. Fang Yue ini benar-benar menarik. Tampaknya untuk berteman dengan Patriar, dia juga sangat memperhatikan klan Zhao kita. Zhao Cheng Jing diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Mau tak mau dia merasa lebih unggul dari Su Fang. Keluarga Zhao kami dihargai oleh sekte tersebut karena nenek moyang kami adalah seorang jenius. Dia mencapai puncak alam panjang umur dalam waktu singkat dan mencoba menerobos ke alam mayat hidup. Nama nenek moyang kami pasti akan tercatat di daftar peringkat dari Tuan Muda dalam seratus tahun ke depan. Pangeran kedelapan membual. Dia mengira Su Fang tidak mengetahui cerita di dalamnya. Faktanya, untuk dinilai oleh sekte penyegel surgawi, kemungkinan besar itu adalah roh sihir Aora Ungu. Dia sengaja membuat bingung hal-hal di sini, tetapi dia tidak tahu bahwa orang di depannya ini mengetahui asal-usul keluarga Zhao-nya seperti punggung tangannya. Apalagi keduanya berasal dari wilayah kecil yang sama. Itu masih bukan persahabatan yang mendalam. Bahkan jika itu adalah persahabatan yang mendalam, Zhao Cheng Jing tidak akan dengan mudah mengungkapkan rahasia keluarga Zhao. Setelah tinggal selama setengah hari, pangeran kedelapan secara pribadi mengirim Su Fang keluar dari ruang pelatihan. Saat dia tiba di dojo, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian menghalangi jalan. Su Fang merasa orang-orang ini tampak familiar. Dia memikirkannya lagi dan menyadari bahwa mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari gua surga Segudang Tao yang telah dia rampok di Gunung Tujuh Cedera. Saudara magang senior, saudara magang senior Fang ini adalah tamu yang saya undang. Bisakah Anda mempermudah kami? Pangeran kedelapan langsung mengerti mengapa orang-orang ini datang. Dia membantu Su Fang pergi. Tapi para ahli alam panjang umur ini tidak memberikan wajah apapun kepada Zhao Cheng Jing. Tentu saja, mereka juga tahu tentang Zhao Hu Ji, tapi dia hanya ahli alam panjang umur. Basis budidayanya sama dengan mereka, jadi secara alami mereka tidak akan memberinya wajah apapun. Selain itu, ini bukan ruang pelatihan Zhao Hu Ji, tapi di luar. Bukan karena mereka tidak ingin memberikan wajahnya. Terima kasih atas kebaikanmu, saudara magang junior. Mari kita bertemu lagi lain kali. Su Fang berbalik dan melihat ahli alam panjang umur dari miriat Dao Paradise. Basis budidaya mereka berada di antara tahap 6 dan tahap 8. Su Fang tiba-tiba melepaskan energinya. Aku sudah membersihkan tas kosongmu. Jika kamu ingin mengambilnya kembali, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku kembali ke Frozen Moon Paradise. Jika kamu ingin melarikan diri, bunuh. Para ahli alam panjang umur dengan marah memanfaatkan kesempatan itu. Ketika Su Fang meninggalkan Frozen Moon Paradise, mereka memanggil Cold Frost Sword atau menggunakan ilusion Cloud Trope. Sepertinya mereka ingin menangkap Su Fang hidup-hidup. Mereka tidak punya nyali untuk membunuh Su Fang di depan umum. Chi. Su Fang menggunakan gerak kaki yang sangat mirip dengan Fire Cloud Steps. Bersama dengan Cold Frost Sword, saat selusin ahli mengelilinginya, dia seperti aurora yang menembus awan. Sungguh kecepatan yang mengejutkan. Bukankah dia tidak memiliki inti emas? Mengapa rasanya dia tak terduga? Pangeran ke-8, Zhao Cheng Jing, tercengang. Para ahli alam panjang umur mengejarnya seperti segerombolan lebah. Setelah para ahli itu pergi, Pangeran ke-8 juga ingin pergi dan menonton pertunjukan. Namun, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Cheng Jing, kenapa kamu bersama Fang Yue? Tetua Agung. Dia segera membungkuk. Fang Yue membeli emas dan perak dari Seven Injury Speak. Saya meminta anggota klan saya untuk menjual emas dan perak dengan imbalan harta karun dan pil elemental murni. Karena kami tidak membutuhkan emas dan perak, kami menjadi sangat dekat dengan Fang Yue. Terlebih lagi, orang ini telah mendengar nama Tetua Agung dan ingin berteman dengannya. Saya bertemu orang ini sekali di ruang uji coba 100 tahun. Orang ini memang sangat terampil. Saya tidak bisa melihat menembusnya. Dia hanya berada di alam penggabungan surga, tetapi kekuatannya telah mencapai alam panjang umur. Baru-baru ini, dia menyebabkan kekacauan besar. Keributan dan namanya mengguncang tujuh gua besar surga. Dia juga menerima perlindungan dari para ahli alam abadi dari Frozen Moon Paradise. Sekarang, statusnya lebih tinggi daripada sebagian besar ahli alam panjang umur. Jika dia benar-benar ingin berteman dengan saya Klan Zhao, kamu bisa lebih banyak berinteraksi dengannya. Namun, jangan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kamu katakan. Cheng Wei mengerti. Kalian harus berlatih kultivasi ganda dengan Lu Lan lebih sering. Saya dapat membantu kalian semua untuk meningkatkan alam penggabungan surga dan memadatkan inti emas kalian, tetapi saya tidak dapat membantu kalian semua untuk mencapai alam panjang umur dengan cepat. Sum-sum semacam ini kemampuan pembersihan masih sangat sulit bagi saya. Di masa depan, kultivasi Anda akan bergantung pada diri Anda sendiri. Anda tidak boleh mengendur. Jika kinerja Anda bagus, saya akan membiarkan Anda mendirikan negara Zhao di benua Cakrawala Merah. Suara Zhao Huji sangat mendominasi, menyebabkan Pangeran Kedelapan membungkuk berulang kali. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Fang Yue tidak memiliki inti emas? Mengapa saya merasa kekuatannya bahkan lebih tak terduga dari sebelumnya? Saat dia berada di jajaran puncak tujuh cedera, kekuatannya paling banyak berada di alam abadi level 3 atau level 4. Tapi sekarang, dia hampir mencapai alam abadi level 4. Kecepatannya sangat cepat. Aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Semuanya, lupakan saja. Dia pasti sudah kembali ke Frozen Moon Paradise. Kita tidak bisa pergi ke sana. Mungkin ahli alam kematian Fu Tian Shen diam-diam membantunya. Ya, dia pasti ahli alam abadi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melarikan diri dari gua surga Segudang Dao di bawah hidung kita? Di luar gua surga Segudang Dao terdapat tempat latihan sekte penyegel surgawi yang luas. Lebih dari 10 ahli alam panjang umur seperti segerombolan lalat, mencari jejak Su Fang di mana-mana. Namun di tempat latihan yang luas, tidak ada tanda-tanda keberadaan Su Fang. Surga Bulan Beku. Su Fang tidak kembali ke kediaman guanya. Sebaliknya, dia mencari Zheng Dao Xin dan menggunakan pelatihan sebagai alasan untuk keluar selama jangka waktu tertentu. Terakhir kali, Su Fang membantunya. Kali ini, dia secara alami menyetujui permintaan Su Fang dan memberinya waktu beberapa tahun, atau bahkan 10 tahun. Dia segera meninggalkan sekte penyegel surgawi, memanfaatkan fakta bahwa tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Sejujurnya, dia masih khawatir yang Chang Luo, Song Chang Sheng, Cheng Jian Xia, dan ahli lainnya akan mengambil tindakan terhadapnya. Terutama karena kuali kekuatan ilahi tanda barbar, dia telah menyinggung ahli alam abadi seperti Hua Tianyuan. Kali ini, dia bisa saja pergi ke Lembah Raja Gu untuk mencari Qin Feng. Tapi demi alasan keamanan, dia bahkan tidak memberitahu Qin Feng. Lembah Raja Gu. Beberapa hari kemudian, Su Fang datang ke sini lagi. Dia lebih akrab dengan tempat itu, tapi dia juga menyadari bahwa Lembah Raja Gu tampaknya dalam keadaan siaga tinggi. Murid-murid Gu Qingfali berpatroli di hutan dari waktu ke waktu. Tentu saja, Su Fang juga merasakan beberapa ahli yang mendambakan cacing Gu. Setelah memasuki Lembah Raja Gu, ini adalah pertama kalinya Su Fang memiliki pemahaman kasar tentang Lembah Raja Gu. Bahkan dengan perlindungan penghalang, penghalang ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Segera, dia merasakan aura yang sangat mendalam tanpa inti emas. Bersama dengan Indra Raja Bulu Hijau, disitulah hutan tempat Yang Muli Yagu berada. Maaf. Setelah dia dengan sengaja menyentuh penghalang, sosok pemuda berkulit putih tiba-tiba muncul di hutan. Itu adalah Yang Muli Yagu. Yang Muli Yagu memasang ekspresi dingin, tetapi ketika dia melihat Su Fang, dia kembali normal, anak baik, untuk berpikir bahwa dalam waktu sesingkat ini, kamu telah menyebabkan begitu banyak keributan di sekte penyegel surgawi. Sekarang, kamu telah menjadi seorang murid penting dari Frozen Moon Paradise. Saya pikir Yang Muli Yagu telah memperhatikan gerakan saya. Setelah berpikir sejenak, Su Fang menjawab dan Yang Muli Yagu membawanya ke hutan. Di kedalaman hutan, ada dunia lain. Itu adalah ruang formasi. Di dalam formasi tersebut banyak terdapat bangunan kayu kuno dan beberapa jalan. Di dalamnya tampak seperti sebuah desa, namun sebenarnya itu adalah dunia formasi tempat para penggarap lembah Raja Gu tinggal. Orang-orang di sini tampaknya sangat rendah hati, tetapi ada banyak ahli alam panjang umur, dan beberapa aura alam abadi. Kekuatan Gu King Fali masih sangat dalam. Dan Su Fang menjadi orang luar, menarik banyak perhatian. Tetapi karena Yang Muli Yagu membawanya masuk, kebanyakan dari mereka memasang ekspresi ramah. Saya sudah sering mendengar tentang setiap gerakan Anda di sekte penyegel surgawi dari para murid di lembah. Sepertinya penglihatan saya sangat akurat, Anda memang bukan ikan di kolam. Mereka memasuki menara kayu terbesar yang tingginya lima lantai. Begitu mereka masuk, Su Fang melihat sejumlah besar cacinggu tersegel dalam botol berbeda. Beberapa botol berisi darah dan mayat anak-anak. Itu terlalu jahat, tapi ini untuk membesarkan cacinggu. Yang Muli Yagu tidak mengikuti upacara dengan Su Fang. Mereka mengobrol sampai keola di lantai pertama. Seorang pelayan menyajikan teh kepada Su Fang, tetapi Su Fang terus merasakan udara dipenuhi bau darah. Senior, Junior datang kali ini untuk bertanya tentang kultivasi. Setelah duduk beberapa saat, Su Fang menyatakan niatnya. Dengan sekte penyegel surgawi, Anda masih ragu tentang kultivasi. Yang Muli Yagu sangat terkejut. Senior juga harus tahu bahwa inti emas Junior telah rusak. Mem. Dan Senior, Junior secara tak terduga merasakan bahwa tidak ada inti emas di tubuh Senior, jadi saya dengan berani datang untuk meminta pengalaman kultivasi Senior. Ada beberapa orang sepertimu yang telah kehilangan inti emasnya di alam penggabungan surgawi. Dapat dikatakan bahwa ada banyak dari mereka. Di dunia yang saling menipu ini, tidak membunuh orang seringkali merupakan metode yang paling umum untuk melakukannya. Melumpuhkan inti emas seseorang. Namun, hanya pukulan besar yang dapat memulihkan inti emas seseorang. Kultivasi saya belum mencapai ranah itu, jadi saya tidak dapat membantu Anda. Junior tidak membutuhkan Senior untuk membantu saya memadatkan inti emas saya, saya hanya berharap Senior dapat memberitahu saya lebih banyak tentang pengalaman kultivasi Anda. Kekuatan Senior tidak dapat diduga, dan Anda juga memahaminya tanpa inti emas. Sebenarnya, bukan karena saya tidak memiliki inti emas, tetapi ketika saya masih muda, saya terlalu keras kepala dan bersikeras untuk menempuh jalan yang belum pernah dilalui oleh kultifator Gu. Saya menggunakan tubuh saya sendiri untuk mulai beternak cacing Gu. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain mentransfer inti emas saya ke tubuh cacing Gu. Cacing Gu adalah inti emas saya. Senior adalah orang yang sangat bijaksana dan berani. Setelah mendengar itu, Su Fang segera berdiri untuk menunjukkan rasa hormatnya. Penggarap yang kehilangan inti emasnya tidak punya pilihan, tetapi Yang Muli Yagu berada dalam situasi yang berbeda. Dia punya pilihan, tapi dia memilih untuk kehilangan inti emasnya dan menempuh jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Yang Muli Yagu hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat keluar. Seorang pelayan bergegas masuk, Tuan, tidak baik, Tuan muda terluka. 178. Yang Muli Yagu segera berdiri. Apa yang terjadi dengan bocah itu? Pelayan itu berkata, Tuan muda terpisah dari para ahli lembah di reruntuhan Sekte Roh dan mengalami kecelakaan. Lebih dari 10 meridiannya patah dan dia hampir terluka parah. Ayo pergi. Tampaknya Tuan muda memiliki status yang luar biasa di Mata Yang Muli Yagu. Dia memerintahkan pelayannya untuk memimpin jalan dan segera pergi. Su Fang penasaran dan juga meninggalkan ruangan. Sebenarnya yang penasaran bukanlah Tuan muda. Itu adalah reruntuhan Sekte Roh. Pada saat ini, perasaan ilahi Raja Bulu Hijau muncul di benaknya. Reruntuhan Sekte Roh berada di lautan selatan benua Cakrawala Merah. Jaraknya tidak terlalu jauh dan Anda dapat mencapainya dalam waktu setengah bulan. Puluhan ribu tahun yang lalu, itu adalah benua kecil bernama Benua Sekte Roh. Sayangnya, karena suatu kejadian tak terduga, berubah menjadi reruntuhan. Setelah puluhan ribu tahun, reruntuhan Sekte Roh menjadi tempat rumit tempat semua jenis penggarap dan kekuatan berkumpul. Kekuatan terbesar adalah Sekte Dewa Tertinggi. Jadi, Sekte Dewa Tertinggi berada di reruntuhan Sekte Roh. Sejarah Sekte Dewa Tertinggi dapat ditelusuri kembali ke 10.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Sekte ini dibangun di reruntuhan Sekte Roh. Bahkan jika Sekte Penyegel Abadi dan Sekte Bintang Ziwe pergi ke sana, Sekte Dewa Tertinggi tidak akan memberi mereka muka. Tempat itu adalah pasar bawah tanah terbesar. Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Bahkan ada artefak kelas raja selama Anda mampu membayar harganya. Artefak kelas raja. Itu tidak aneh. Meskipun artefak surgawi tingkat raja adalah artefak langit paling kuat di dunia kecil, tidak mungkin jumlahnya hanya beberapa lusin. Sekte Dewa Tertinggi menyimpan artefak surgawi tingkat raja yang bagus dan kemudian menjual artefak di bawah standar, membuat banyak uang bola balik. Bagi mereka, apa yang mereka makan adalah miliknya sendiri. Tapi, Raja Bulu Hijau memperkenalkan Sufang kepada Sufang. Reruntuhan Sekte Roh. Sekte Dewa Tertinggi. Aku harus keluar dan melihat dunia di luar benua Cakrawala Merah. Sufang tiba-tiba mendapat ide. Dia ingin pergi ke reruntuhan spirit sek. Dia datang ke bangunan kayu lain. Kelihatannya biasa saja, tetapi ketika dia masuk, dia menemukan bahwa ada dunia yang sama sekali berbeda. Di dalam ruang formasi, seseorang akan memasuki dunia yang dipenuhi segala jenis aura aneh melalui pintu. Lebih dari sepuluh alam panjang umur dan beberapa ahli alam abadi sedang menunggu dalam formasi. Begitu mereka melihat yang mulia Gu, mereka membungkuk, Tuan, kami tidak dapat melindungi Tuan Muda. Kembalilah dan istirahat dulu. Kamu telah bekerja keras dalam perjalanan keruntuhan Sekte Roh ini. Guru Daois Gu tampaknya sangat prihatin terhadap Tuan Muda dan seharusnya marah, tetapi dia dengan tenang mengirim orang-orang ini keluar dari ruangan itu. Sufang melihat bahwa orang-orang ini tidaklah sederhana. Mereka memiliki segala jenis seni dewa, apalagi saat mendengar suara banyak cacing Gu yang tertidur di tubuhnya. Tuan Lembah, di tengah formasi ada genangan darah. Kolam darah terbuat dari sejumlah besar batu roh aneh dan bertatahkan segala jenis rune. Dua lelaki tua berusia enam puluhan berada di tengah genangan darah, memadatkan kidarah ke dalam tubuh seorang pemuda. Meskipun dia masih muda, usianya baru sekitar 10 atau 16 tahun. Seluruh tubuhnya lemah dan tidak berpengalaman, terutama ketika dia mengetahui bahwa yang mulia Gu telah tiba, dia dengan sengaja berteriak kesakitan. Gu yang mulia Gu bertanya, bagaimana situasinya? Lebih dari sepuluh meridian rusak. Jelas sekali mereka ingin melumpuhkan budidaya tuan muda. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan lumpuh seumur hidup. Jika itu tuan muda, itu akan memakan waktu sebulan. Sebulan untuk memulihkan lebih dari sepuluh meridian. Su Fang yang berada di samping sangat terkejut saat mendengar luka-luka dan perkataan lelaki tua itu. Lebih dari sepuluh meridian tidak dapat dipulihkan seumur hidup bagi orang biasa. Seorang ahli bisa saja membersihkan sumsumnya, tapi itu akan memakan waktu setidaknya satu tahun atau bahkan beberapa tahun. Tapi di lembah Raja Gu, hal itu bisa selesai dalam sebulan. Berlebihan. Gunakan Gu darah manusia. Gu yang mulia mengangguk. Iya, kami sedang menunggu perintah dari Master Lembah untuk menggunakan Gu darah manusia. Kedua lelaki tua itu segera membuat segel tangan di depan genangan darah. Mencicit-mencicit. Dari ruang kosong, beberapa lorong tiba-tiba muncul. Tidak diketahui dari mana lorong itu berasal, tapi cacinggu merangkak keluar dari sana. Ada sekitar sepuluh cacinggu. Sekilas, cacinggu ini tidak sederhana. Mereka sebenarnya memancarkan aura yang sangat kuat, yang sepertinya adalah aura iblis atau aura spiritual. Itu sangat aneh. Tampaknya Gu darah manusia ini juga merupakan seorang kultifator. Luar biasa, Gu darah manusia ini jelas merupakan harta yang sangat berharga. Darah manusia gu bukanlah warna hitam atau merah darah biasa, melainkan warna emas darah. Setiap cacinggu jelas mengandung aura kehidupan yang menakjubkan. Darah manusia gu merangkak ke dalam tubuh pemuda itu. Kelihatannya sangat menjijikan, tapi pemuda itu sudah terbiasa. Dia segera mendapatkan kembali semangatnya dan membuka matanya, mengeluh kepada yang mulia gu dengan menyedihkan, Kakek, mereka tidak akan membalas dendam untukku. Kakek, kamu harus membantuku. Saya sudah sangat tua, ada yang bisa saya bantu. Saya tidak setuju untuk membiarkan Anda pergi ke reruntuhan Sekteroh, Anda menyelinap keluar sendiri. Saya sudah memperingatkan Anda berkali-kali, reruntuhan Sekteroh bukanlah lembah Raja Gu. Semuanya di sini akan membiarkanmu pergi, tapi siapa yang peduli padamu di dunia luar? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Gu yang mulia sangat marah. Kakek, kamu harus membantu, Siang. Jujur saja, kamu bukan anak kecil lagi. Kakek, pemuda itu bertingkah genit di genangan darah, terus-menerus mengemis. Gu yang mulia telah hidup begitu lama, dia pasti tidak akan menyetujui permintaannya yang berlebihan. Keturunan kekuatan besar sangat disengaja. Tuan muda ini benar-benar seorang tuan muda yang hedonis. Siapa yang bisa menolaknya ketika dia menyiksa yang mulia Gu seperti ini? Pemuda itu mengubah metodenya. Kakek, mereka mengambil pil pelindung Gu milikku. Pil itu diberikan kepadamu oleh Siang, cacing Gu tertinggi yang dapat melindungi inti emasnya. Yang mulia Gu tidak bisa melakukan apapun padanya. Bodoh, berapa banyak inti emas yang perlu dipelihara oleh pil pelindung Gu. Lupakan saja, Gu pelindung pil bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu sudah mendapat untung. Cukup pulihkan diri dan jangan pergi kemanapun untuk itu. Sebulan. Mereka bilang lembah raja Gu milikku tidak ada gunanya, itu sebabnya aku berdebat dengan mereka. Mereka bilang lembah raja Gu ku tidak berguna, mereka semua pengecut. Bahkan setelah yang mulia Gu pergi, tuan muda bernama Siang itu masih berbicara tanpa henti, memikirkan cara untuk memancing kemarahan yang mulia Gu. Bagaimana mungkin yang mulia Gu tidak mengetahui bahwa ini adalah metodenya? Setelah meninggalkan formasi, yang mulia Gu membawa sufang ke ola dan duduk, sambil menghela nafas, cucu saya memiliki kehidupan yang pahit, orang tuanya meninggal ketika dia dan saudara perempuannya baru saja lahir. Saat itu, seseorang memasuki lembah untuk merebut Gu dan aku tidak berada di lembah, menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Aku telah memanjakan kedua anak ini sejak kecil, hingga berpikir bahwa ketika mereka besar nanti, mereka menjadi terlalu sombong dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Saya juga kehilangan orang tua saya ketika saya masih muda, saya kurang lebih bisa memahami pemikirannya. Syukurlah, saya bertemu kembali dengan ayah saya belum lama ini dan telah benar-benar menerimanya. Mereka akan mengerti, sufang menghibur dari lubuk hatinya. Gu yang mulia tercengang, sepertinya tidak menyangka sufang akan mengalami pengalaman seperti itu. Karena itu, dia membiarkannya kembali dan beristirahat. Setelah beberapa waktu, mereka akan bertukar pengalaman kultivasi. Sufang dibawa ke sebuah bangunan kayu oleh seorang pelayan dan segera mulai berkultivasi. Meskipun dia berada di lapisan kedelapan persatuan surga, di dunia ini, dia masih sangat lemah. Beberapa hari kemudian, yang mulia gu datang menemui sufang seperti yang diharapkan. Selama periode ini, dia juga datang menemui sufang beberapa kali untuk bertukar metode budidaya tanpa inti emas. Sebenarnya yang mulia gu memiliki inti emas, tetapi metodenya berbeda. Dia berada dalam kondisi kehilangan inti emasnya dan memilikinya. Inti emasnya dimakan oleh beberapa gu perlindungan pil, dan cacing gu menjadi inti emasnya. Selama gu perlindungan pil masih ada, dia bisa terus berkultivasi. Situasi sufang sangat berbeda. Inti emasnya benar-benar hancur, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi. Namun yang mulia gu kehilangan pengalaman kultivasi tahap awal inti emas, yang sangat penting bagi sufang, karena dia berada pada tahap ini sekarang. Sekitar dua bulan kemudian, sufang mengucapkan selamat tinggal kepada yang mulia gu, sekaligus meminta petar runtuhan sekteroh. Gu yang mulia juga menebak bahwa dia ingin pergi ke sana, tetapi tidak mengatakan apapun. Sufang bisa memantapkan dirinya di sekte penyegel abadi, tentu saja, dia juga bisa menjelajahi reruntuhan sekteroh. Malam. Jauh di dalam pegunungan 100 mil selatan lembah Raja Gu, sufang sedang beristirahat dan mempelajari peta. Perjalanan ke reruntuhan sekteroh ini akan memakan waktu sekitar 20 yang mulia gu. Mereka akan meninggalkan benua langit merah dalam 7 hingga 8 hari, dan tiba di reruntuhan sekteroh dalam 10 hari. Ini adalah kecepatan terbang tanpa henti. Jika mereka masih perlu berkultivasi sepanjang perjalanan dan menghadapi beberapa situasi yang tidak terduga, mereka memerlukan setidaknya satu bulan untuk tiba. Ci. Di tengah malam, sufang yang setengah tertidur tiba-tiba mendengar dua suara angin. Mereka sepertinya datang dari arah yang sama dengannya, dan juga menuju ke selatan. Terlebih lagi, dia menggunakan pendengarannya yang sempurna dan mendengar suara seorang gadis muda, kakak kedua, jangan takut. Bahkan jika kakek tidak membelamu, kakak akan membalas dendam untukmu. Kakak sangat mencintaiku. Mereka mencuri gu perlindungan pilku. Aku harus mendapatkannya kembali dan memberitahu mereka kekuatan lembah Raja Gu. Suara familiar lainnya dari seorang pemuda terdengar. Ki Ziang, kebetulan sekali. Dia sangat terkejut dan terkejut karena dia tahu bahwa pemuda itu adalah tuan muda lembah Raja Gu, Ki Ziang. Meskipun dia tidak mengenalnya, Yang Mulyagu sering menyebut dia. Saudari, itu adalah cucu Yang Mulyagu, Ki Zi Suan. Yang Mulyagu seharusnya mengawasi mereka. Tampaknya mereka telah menyelinap keluar dari lembah Raja Gu dan pergi ke reruntuhan Sekteroh. Setelah berpikir sejenak, dia menunggu saudara-saudaranya pergi beberapa saat sebelum dia mengambil keputusan. Dia melompat dan diam-diam mengikuti di belakang. Setelah beberapa napas, Su Fang melihat pandangan belakang kedua bersaudara itu. Tampaknya mereka sangat cemas dan ingin meninggalkan lembah Gu King. Kakak, apakah menurutmu kakek akan membalas dendam padaku kali ini dan mengirim ahli keruntuhan Sekteroh untuk menemukanku? Ia, kakek sangat mencintaimu dan aku. Itu hebat. Kedua bersaudara itu tidak menyadari ada seseorang yang mengikuti mereka. Mereka masih memikirkan ide-ide yang belum matang. Lembah Raja Gu. Mereka pergi, Zi Suan juga pergi. Di tengah malam, beberapa ahli berkumpul di aula. Gu yang mulia sangat marah hingga wajahnya memerah. Aku sudah mengambil kembali token siang. Tampaknya Zi Suan membawanya pergi. Adik laki-lakinya tidak peka, bagaimana dia bisa begitu keras kepala seperti saudara perempuannya? Tuan, ayo segera kejar mereka. Mereka pasti pergi ke reruntuhan Sekteroh. Kata seorang ahli. Baiklah, kalian pergi ke reruntuhan Sekteroh dulu. Selagi kalian berada di sana, ambillah racun Gu yang baru saja matang dan tukarkan. Kalian hanya bisa melindungi nyawa mereka. Jangan khawatir tentang hal lain. Lebih baik biarkan saja. Mereka menderita. Gu yang mulia merasakan sakit kepala. Lebih dari sepuluh hari kemudian, setelah tanah perbatasan selatan dari benua Cakrawala Merah, mereka menyambut lautan tanpa batas. Naik pedang terbang. Kita harus terbang selama beberapa hari sebelum kita bisa mencapai beberapa pulau tempat kita bisa mendarat. Seorang wanita muda dan seorang pria muda terbang keluar dari pegunungan terakhir di benua itu. Itu adalah Ki Ziang dan Ki Zi Suan. Di atas lautan, keduanya mengendarai pedang terbang mereka dan terbang seratus kaki di atas permukaan laut. Dunia ini memang sangat besar. Su Fang mengikuti dari belakang. Dia juga mengendarai pedang terbang dan melayang tertiup angin laut. Melihat lautan luas, dia tidak tahu seberapa besar dunia ini. Pada saat ini, dia dapat melihat para pembudidaya terbang ke laut dari waktu ke waktu. Tampaknya jumlah pembudidaya yang masuk dan keluar dari benua Cakrawala Merah tidaklah sedikit. Ini juga bagus. Tidak perlu khawatir tentang bahaya. Artinya, ini juga merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh para petani. Lautan tidaklah sama. Khawatir dengan saudara kandungnya, Su Fang menggunakan pendengaran tahap kesempurnaan hebatnya untuk mengikuti mereka ke laut dalam. 179. Lautan tidak seperti daratan yang selalu ada koordinatnya. Di lautan, seseorang hanya dapat mengikuti petunjuk umum sampai mereka menemukan pulau di peta. Beberapa hari kemudian, Su Fang mengikuti saudara kandungnya ke sebuah pulau. Pulau ini sangat berbeda. Itu bukanlah pulau yang ditinggalkan, tapi pulau yang dikendalikan oleh sekte dewa tertinggi. Dengan kata lain, mulai dari sini, seseorang akan memasuki wilayah sekte dewa tertinggi, yang juga dekat dengan reruntuhan sekte roh. Pulau itu tidak kecil, dan ada murid-murid sekte dewa tertinggi yang berpatroli di sana. Para pembudidaya yang datang dan pergi akan beristirahat di gua-gua yang dibangun di pulau tersebut, dan kemudian pergi ke berbagai kekuatan di lautan. Su Fang memilih gua yang lebih dekat dengan Qi Ziang dan saudaranya. Saat ini, tempat ini sangat tertata rapi, dan ada banyak kultifator yang tidak dia kenali. Ada alam penggabungan surga, alam panjang umur, dan tentu saja, ada juga ahli alam abadi. Bahkan ada beberapa eksistensi kuat yang auranya tidak terlihat. Perbedaan kekuatannya sangat besar, tapi tidak ada perkelahian atau pembunuhan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa tidak peduli ahli mana yang datang ke wilayah sekte dewa tertinggi, mereka harus mengikuti aturan sekte dewa tertinggi. Para ahli ini pasti seperti Su Fang, jenius dan ahli dari beberapa kekuatan, tetapi mereka semua menyembunyikan identitas mereka dan datang ke dunia reruntuhan ini. Setelah beristirahat selama dua hari, saudara-saudaranya melanjutkan, dan Su Fang mengikuti di belakang. Beberapa hari berlalu, dan mereka secara bertahap melihat sebuah benua besar. Pada awalnya, itu seperti sepotong kayu, tetapi kemudian menjadi sebuah benua tanpa akhir yang terlihat. Reruntuhan Sekte Roh. Sudah 10.000 tahun, dan raja ini bisa datang ke sini lagi. Green Feather King juga bisa melihat reruntuhan Sekte Roh. Di masa lalu, ada sekte kuat di sini yang disebut Sekte Roh. Sejarahnya mirip dengan Sekte Bintang Ziwei, sekitar 30.000 tahun. Sayangnya, pada akhirnya Sekte itu hancur, dan Sekte Roh berubah menjadi debu. Jika Sekte Roh masih ada di sini, itu pasti akan menjadi kekuatan nomor satu di benua Cakrawala Merah. Sekte Roh. Ini seperti negeri Zhao di masa lalu, yang akan selalu tergantikan oleh sejarah. Green Feather King tiba-tiba mengingatkan, kamu harus berhati-hati di reruntuhan Sekte Roh. Kamu mungkin akan bertemu dengan ahli sejati dari dunia kecil lainnya. Ada juga ahli dari dunia kecil lainnya. Dunia lain. Bukankah itu sama dengan seorang kultifator dari dunia lain? Tentu saja, dan ini bukan hanya satu atau dua. Para ahli dari dunia Zhuotian akan pergi ke dunia kecil lainnya begitu mereka mencapai alam abadi. Ada juga sejumlah kecil ahli alam mati yang melakukan perjalanan ke dunia kecil lainnya. Jika dunia Zhuotian para kultifator bisa pergi ke dunia kecil itu, mengapa mereka tidak bisa datang ke sini? Bahkan ada beberapa kekuatan dunia luar yang membentuk kekuatan mereka sendiri di dunia Zhuotian, atau para kultifator dari dunia lain yang memasuki dunia Zhuotian untuk berkultifasi dan bergabung dengan kekuatan besar. Untuk misalnya, Sekte Penyegel Surgawi dan Sekte Bintang Ziwei sangat terkenal di dunia kecil lainnya. Setiap dunia kecil memiliki sumber daya uniknya sendiri, dan ketika para pembudidaya membutuhkan sumber daya, mereka akan datang ke dunia Zhuotian untuk mencarinya. Ini sangat wajar. Beberapa ahli datang ke dunia Zhuotian untuk mendapatkan pengalaman. Tentu saja, di sana bahkan ada lebih banyak ahli yang suka pergi ke dunia kecil yang hancur, seperti dunia kaisar manusia, atau dunia purba yang belum ditemukan. Dunia-dunia itu memiliki lebih banyak harta karun, dan semuanya adalah harta karun yang sangat besar. Raja bulu hijau tiba-tiba meninggikan suaranya, ini masih terlalu jauh bagimu. Raja ini hampir lupa, kamu harus membeli gu darah manusia dari lembah Raja Gu. Darah manusia yang berbisa. Dia benar-benar tidak tahu kegunaannya. Kamu sekarang berada di alam persatuan surgawi, dan akan menerobos ke alam umur panjang. Ras iblis dan para pembudidaya ras iblis kami akan menggunakan segala macam metode terlebih dahulu untuk mengekstrak darah abadi dan darah tidak dapat dihancurkan dari para ahli abadi dan tidak dapat dihancurkan ke memolah. Mereka akan memurnikan darah abadi dan darah yang tidak dapat dihancurkan dalam tubuh mereka terlebih dahulu untuk memperkuat tubuh mereka, sehingga tubuh mereka memiliki kekuatan abadi dan tidak dapat dihancurkan. Kalian manusia paling banyak menggunakan cacing gu, dan para ahli dao iblis kebanyakan menggunakan cacing gu. Hanya ahli seperti Polo True Devil yang akan memilih untuk menggunakan teknik pembersihan sum-sum bayi iblis untuk menyerap darah esensi dari para ahli yang kuat. Darah manusia gu digunakan untuk membantu dalam budidaya. Jangan meremehkan gu dao, para kultifator gu itu punya banyak cara untuk meningkatkan kultifasi mereka, dan gu darah manusia adalah salah satunya. Harga gu darah manusia sangat mengejutkan di sekte dewa tertinggi. Memang benar hampir sama dengan artefak bermutu tinggi biasa. Jika Anda mengenal master gu, Anda dapat membelinya dengan harga murah. Di masa depan, Anda akan memiliki kesempatan untuk memenjarakan ahli abadi dan tidak dapat dihancurkan, atau ahli umur panjang, dan mengolah tubuh mereka pertama. Terima kasih banyak atas pengingatnya, senior. Tampaknya setelah sampai di reruntuhan sekte roh, dia harus pergi ke lembah Raja Gu sendirian setelah kembali. Setelah berbicara sebentar, reruntuhan besar dari sekte roh muncul di depannya. Nama reruntuhannya. Melihat seluruh benua, meskipun terdapat hutan, tidak banyak pegunungan yang mengejutkan. Tampaknya hutan dan tanah membentuk-bentuk begelombang. Beberapa tempat juga tandus, dan beberapa tempat memiliki jurang maut. Terlebih lagi, itu harus ditinggalkan oleh pertarungan kemampuan ilahi. Kedepan, Ki Ziang dan Ki Zixuan terbang menuju kedalaman reruntuhan. Setelah terbang beberapa saat, Su Fang melihat banyak reruntuhan bekas pertempuran. Senior, mungkinkah sekte roh dihancurkan oleh manusia? Raja Bulu Hijau menghela nafas dan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat memastikannya. 30 ribu tahun, tidak ada satupun iblis yang dapat hidup selama 30 ribu tahun, apalagi manusia. Bahkan kekuatan besar dengan sejarah panjang seperti sekte bintang Si Wei pun bisa melakukannya. Saya tidak mengatakan secara pasti bagaimana sekte roh dihancurkan. Ini semua adalah masa lalu, dan tak seorang pun akan mengetahui rahasia di dalamnya. 10 ribu tahun. Manusia mempunyai umur yang panjang, tapi ada berapa banyak orang? 30 ribu tahun, mustahil manusia bisa berumur panjang. Bahkan setan pun akan kesulitan. Sungguh garis lurus yang mengejutkan yang menembus jauh ke dalam reruntuhan. Sehari kemudian, kedua bersaudara itu melambat dan terbang menuju tanah. Su Fang melihat jurang besar di tanah. Tampaknya telah dibela oleh pedang, dan itu sangat dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Tampaknya serangan ini hampir memecah benua ini. Di bawah kita ada pasar yang hancur. Para ahli dari sekte dewa tertinggi tersebar di seluruh benua. Tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di sini, kata Raja Bulu Hijau. Melihat ke bawah, mereka langsung melihat lapisan formasi. Meskipun formasinya tidak terlalu kuat, mereka masih dikelilingi kabut. Hal ini membuat pasar yang hancur ini tampak seperti tanah suci budidaya. Namun di luar jurang ini, kis spiritual di seluruh benua sekte roh sangat tipis. Itu hampir sama dengan wilayah kecil seperti Kekaisaran Sao. Saat kedua bersaudara itu terbang lebih jauh ke dalam pasar, mereka menemukan bahwa tempat ini tidak seperti reruntuhan di atas. Sebaliknya, negara itu makmur. Itu seperti ibu kota istana Kekaisaran. Ada arus orang dan kereta yang tak ada habisnya. Di bawah mereka ada sebuah kota, sebuah kota besar yang dibangun di sepanjang jurang. Mereka bisa melihat spanduk dengan nama sekte dewa tertinggi di mana-mana. Mereka bisa merasakan segala jenis aura di sini. Seperti yang diharapkan, Ki Iblis dan Ki Iblis bercampur menjadi satu. Selain itu, mereka bahkan dapat melihat beberapa penggarap jalur iblis dan setan dalam bentuk manusia. Mereka bergerak melewati kerumunan tanpa keraguan sedikitpun. Tidak ada perbedaan antara benar dan rusak. Jalanan dipenuhi toko-toko dengan berbagai ukuran. Tapi barang yang mereka jual semuanya mengejutkan. Praktisnya semua itu adalah hal-hal yang belum pernah terlihat di puncak tujuh cedera dari sekte penyegel abadi. Misalnya, ada beberapa ahli jalan iblis yang menjual harta dari jalan iblis dan jalan benar. Adapun setan, mereka menjual harta dari manusia. Wawasan Sufang benar-benar diperluas. Ada berbagai macam orang di sini, dan sebagian besar pembudidaya di sini menyembunyikan identitas mereka. Ki Zixuan dan Ki Ziang sangat akrab dengan pasar. Segera, mereka sampai di sebuah penginapan besar untuk beristirahat. Sufang terus berkeliling pasar. Dia melihat banyak hal aneh. Ada juga harta karun ras iblis. Green Feather King berharap menemukan harta karun ajaib yang kuat. Sufang juga ingin mencarikan beberapa harta sihir ras iblis untuk komandan muda dan bailing. Namun dia belum menemukan yang cocok. Seseorang diam-diam mengawasi saudara kandungnya. Ketika Sufang tiba di penginapan, ada dua orang ahli. Salah satunya adalah ahli alam mati, dan yang lainnya adalah ahli alam panjang umur. Mereka berkeliaran di sekitar ruangan. Mendengarkan percakapan mereka dengan cermat, dia mengetahui bahwa keduanya adalah ahli dari Lembah Rajagu. Ternyata, kedua bersaudara itu baru saja memasuki pasar ketika mereka ditemukan di Lembah Rajagu. Karena Lembah Rajagu telah bekerja sama dengan beberapa serikat pedagang besar di pasar ini, mereka dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Menemukan Ki Ziang dan Ki Zixuan adalah perkara sederhana. Awalnya, aku ingin melindungi saudara-saudaraku. Agaknya, Lembah Rajagu sudah membuat pengaturan. Ini bagus. Dengan kekuatan Lembah Rajagu, mereka pasti bisa menjamin keselamatan mereka. Sufang segera pergi ke tempat sepi. Dia menggunakan teknik pergeseran tulang dan berubah menjadi wajah baru. Dia tidak ingin orang-orang Lembah Rajagu mengetahui keberadaannya, serta para ahli dari Sekte Penyegel Abadi. Runtuhan Sekte Roh sangat dekat dengan benua Cakrawala Merah. Siapa yang tahu berapa banyak ahli Sekte Penyegel Abadi yang bersembunyi di sini. Setelah melakukan semua ini, Sufang meminta kamar. Dia ingin berkultivasi di sini sebentar dan memahami pasar dengan jelas. Dia memberikan beberapa manfaat kepada pelayan, dan pelayan itu menceritakan semuanya kepadanya. Pasar berada di bawah kendali Sekte Dewa Tertinggi. Ternyata pasar bawah tanah dalam skala tertentu telah terbentuk 10.000 tahun yang lalu. Ada beberapa kekuatan besar dan pakar di sini. Kemudian, mereka bekerja sama satu sama lain dan memilih pemimpin aliansi untuk mendirikan Sekte Dewa Tertinggi. Setelah bertahun-tahun berkembang, Sekte Dewa Tertinggi telah menjadi kekuatan yang kuat. Mereka memiliki cabang di berbagai benua dan pulau. Sekte Dewa Tertinggi berkuasa di sini. Murid dari Sekte Penyegel Abadi dan Sekte Bintang Ziwei bagaikan naga yang melingkar dan harimau yang berjongkok. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Sekte Dewa Tertinggi lebih kuat dari kekuatan lainnya. Itu karena ini adalah reruntuhan Sekte Roh. Sekte Dewa Tertinggi telah beroperasi di sini selama 10.000 tahun. Mereka pasti sangat kuat. Kekuatan lain tidak akan benar-benar berselisih dengan Sekte Dewa Tertinggi demi seorang murid. Selain itu, Sekte Dewa Tertinggi memiliki hubungan rahasia dengan banyak kekuatan lainnya. Dikatakan bahwa Sekte Dewa Tertinggi juga telah menyusup ke dunia kecil lainnya. Ketika rumor menyebar, Sekte Dewa Tertinggi menjadi semakin misterius. Mereka benar-benar buaya yang sangat besar. Di pasar, asosiasi pedagang besar berada langsung di bawah kendali Sekte Dewa Tertinggi. Sebagian besar asosiasi pedagang kecil menyewa wilayah dari Sekte Dewa Tertinggi. Setiap tahun, mereka harus menyerahkan pil esensi murni atau batu roh dalam jumlah yang mencengangkan. Karena ini adalah pasar bawah tanah terbesar di domain Zwotian, tentu saja ini adalah tempat yang kaya. Pajak bukanlah apa-apa. Setelah beristirahat selama beberapa hari, dia mempertimbangkan harta karun apa yang harus dicari. Tiba-tiba, Green Feather King berkata, Anak kecil, kamu harus mencarikanku benda iblis yang kuat. Raja ini telah ditekan selama 10.000 tahun, dan nyawanya telah terluka. Tetapi dengan Komandan Junior dan kekuatan Pagoda 6 Jalan Suanhuang, pemulihan raja ini akan lambat. Semakin kuat raja ini, semakin besar kemungkinan Anda bisa menjadi ahli tertinggi dalam waktu singkat. Di mana harta karunmu? Tanya Sufang dengan rasa ingin tahu. Harta karun raja ini disebut staf penyegel ilahi agung. Itu adalah benda ajaib tingkat raja. Sayangnya, benda itu tersegel di dalam perbendaharaan sekte penyegel abadi. Aku akan mengambil kembali staf penyegel agung ilahi di masa depan. Apakah harta karun senior Ibu Rubah Dawzen yang hilang ada di sekte penyegel abadi? Itu mungkin, tapi itu juga tidak mungkin. Ibu Rubah Dawzen memiliki permusuhan dengan sekte penyegel abadi. Tapi mengenai apa yang terjadi nanti, raja ini tidak tahu. Kamu akan tahu kapan kamu melakukan kontak dengan perbendaharaan sekte penyegel abadi. Kalau begitu besok, Junior akan pergi ke asosiasi pedagang yang dibuka oleh para ahli Ras Monster untuk mencari harta karun bagi senior. Aku juga akan bertanya pada Suan Huang bahan apalagi yang dia perlukan untuk pulih sepenuhnya. Sufang dengan senang hati menyetujui permintaan Green Feather King. Pada saat yang sama, dia mulai berkomunikasi dengan Pagoda 6 Jalan Suan Huang yang terakhir adalah Batu Suan Huang. Yuan Ling segera mendapat jawabannya. Emas dan perak. Giok asal. Batu Suan Huang. Sufang mengerutkan kening. Emas dan perak mudah didapat, tapi butuh waktu lama untuk membelinya. Tapi saya belum pernah mendengar tentang Batu Giok asal dan Batu Suan Huang. Giok asal adalah permata paling berharga di antara Batu Giok. Butuh waktu puluhan ribu tahun untuk terbentuk. Digunakan untuk menyempurnakan peralatan, dan digunakan untuk memurnikan harta sihir tingkat tinggi dan tingkat raja. Setiap bagian adalah komoditas langka. Kekuatan besar mungkin punya beberapa, tapi tidak mudah mendapatkannya. Suan Huang menjelaskan, Batu Suan Huang bahkan lebih langka lagi. Batu itu berasal dari dunia kecil yang jauh bernama Dunia Suan Huang. Dunia Suan Huang. Jelasnya, Batu Suan Huang hanya dapat ditemukan di Dunia Suan Huang. Suan Huang, bisakah kamu berasal dari Dunia Suan Huang? Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu. Pagoda 6 Jalan Suan Huang, Dunia Suan Huang. Apakah itu tidak ada hubungannya? Sebenarnya, aku tidak yakin. Hanya Suan, yang memurnikanku, yang tahu. Tapi mungkin juga Suan mengumpulkan Batu Suan Huang dalam jumlah besar dan memurnikanku. Dan aku tidak tahu di mana Dunia Suan Huang berada. Suan Huang juga bingung. Dia hanya bisa bertanya pada Raja Bulu Hijau. Dunia Suan Huang memang tercatat dalam buku-buku kuno, tapi ini adalah dunia yang sangat jauh. Hampir tidak ada kekuatan abadi di sana, jadi kamu tidak bisa mencapainya. Selain itu, ku dengar ada beberapa dunia kecil yang bisa bergerak di alam semesta. Entah di mana Suan Huang berada. Dunia sekarang. Dari pengalaman Raja ini, Batu Suan Huang seharusnya dijual di alam Suotian atau dunia kecil terdekat. Raja Bulu Hijau dengan cepat menjawab, tapi dia pun tidak puas dengan jawabannya. Hanya Realem Lord legendaris yang dapat menjangkau dunia kecil yang begitu jauh. Dan Dunia Suan Huang sangat jauh. Ditambah lagi, jika itu adalah dunia seluler, bahkan Realem Lord pun tidak dapat menjangkaunya. Tuan Alam. Itu adalah eksistensi yang setara dengan Dewa. Batu Suan Huang, Dunia Suan Huang. Sungguh tak terbayangkan. Mereka hanya bisa membeli Batu Suan Huang. Untungnya, Dunia Suan Huang tidak rusak parah, jadi mereka tidak membutuhkan Batu Suan Huang dalam jumlah besar. Namun, untuk membeli Batu Kuning Misterius, seseorang harus memiliki kekayaan yang luar biasa. Selain itu, bukan kekayaan yang bisa dimiliki oleh alam persatuan surgawi, alam panjang umur, atau alam kematian, melainkan alam abadi. Ini berarti bahwa dia harus mencapai alam abadi sebelum dia dapat mengumpulkan Batu Kuning yang mendalam atau meninggalkan alam Suotian untuk mencarinya di dunia kecil lainnya. Untuk saat ini, dia harus terlebih dahulu mengumpulkan Batu Giyok Asal dan menemukan harta ajaib untuk Raja Bulu Hijau untuk membantu budidayanya. Keesokan paginya, Su Fang tiba di pasar. Aku tidak punya Batu Giyok Asal, bagaimana tempat kecil seperti milikku bisa memiliki permata bermutu tinggi. Dia berharap menemukan beberapa Batu Giyok Primal di Serikat Pedagang Kecil, namun tidak ada satupun dari Serikat Pedagang Kecil yang memilikinya. Dia datang ke toko yang khusus menjual harta ras iblis. Ini adalah kamar dagang yang dibuka oleh ahli di Menerace. Begitu seseorang memasuki kamar dagang, para primordial Chaos Science di dalam tubuh mereka akan bertingkah aneh di depan beberapa pria kekar. Rasanya ingin membakar mereka semua sampai mati. Jika Su Fang tidak mengendalikan alam suci kekacauan primordial, senjata ilahi yang tak tertandingi akan membakar semua ahli klan iblis di kamar dagang dalam sekejap. Manusia, kami kebanyakan memiliki item ras iblis di sini. Apa yang kamu inginkan? Seorang pria berkulit hijau tidak tahu iblis macam apa dia. Dia hanya tahu bahwa kekuatannya melebihi kekuatan Dao Huliang. Dia tidak menahan diri dan meneriaki Su Fang dari jauh. Saya membantu seseorang menemukan harta karun ras iblis. Su Fang langsung menyatakan niatnya. Setan tidak seperti manusia. Meskipun mereka licik, mereka tidak terlalu licik. Dengan datangnya bisnis, iblis itu memimpin Su Fang untuk memperkenalkan harta karun ras iblis satu demi satu. Sebenarnya, harta ras iblis mirip dengan harta manusia. Hanya saja penampilan mereka sangat berbeda. Ada yang tulang, ada yang taring, ada yang pedang, dan ada yang batu besar. Singkatnya, mereka hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Adapun harta manusia, sebagian besar adalah senjata. Pada akhirnya, setelah melihat sekeliling, Su Fang tidak menemukan harta karun yang membuat Raja Bulu Hijau puas, jadi dia pergi. Setelah itu, dia pergi ke beberapa kamar dagang lainnya, namun dia masih belum menemukan satu pun yang memuaskannya. Sesampainya di jalan pasar baru, Raja Bulu Hijau tiba-tiba memberi isyarat agar Su Fang berhenti. Ini adalah kamar dagang berlian surga. Ini adalah kamar dagang yang dibuka oleh musuh lamaku, Kaisar Tikus Berlian Surga. Su Fang menoleh untuk melihat. Benar saja, ini adalah kamar dagang Heaven Diamond. Tampaknya Kaisar Tikus Berlian Surga menjalani kehidupan yang jauh lebih riang daripada Ibu Rubah Dao Zen dan Raja Bulu Hijau. Ibu Dao Zen Fox hanya bisa tinggal di wilayah kecil di hutan gelap. 10.000 tahun yang lalu, Raja Bulu Hijau telah ditekan oleh gerbang penyegel abadi dan sekarang bersembunyi. Namun Kaisar Tikus Berlian Surga berbeda. Dia masih bisa mendirikan kamar dagang di reruntuhan Sekteroh. Memasuki kamar dagang surga berlian, dia melihat bahwa para ahli ras iblis semuanya berkulit emas atau hitam. Terlebih lagi, mata mereka tajam. Su Fang sedang mengobrol dengan Green Feather King, mempelajari lebih lanjut tentang kamar dagang Heaven Diamond. Tiba-tiba dia terkejut. Hubungan Kaisar Tikus Berlian Surga dengan Ibu Rubah Dao Zen tidaklah buruk. Mereka berdua seharusnya bisa membuat lubang. Itu sebabnya hubungan mereka tidak buruk. Green Feather King sengaja mengejeknya. Sepertinya kamu sedang memikirkan rubah kecil itu. Dia pergi ke tempat Kaisar Tikus Berlian Surga. Karena hubungan Ibu Rubah Dao Zen dengan Kaisar Tikus Berlian Surga tidaklah buruk, dan Dao Wuliang membunuh seorang murid penting dari gerbang penyegel abadi, bahkan jika identitasnya sebagai ahli ras iblis belum terungkap, dia seharusnya tetap mengungkapnya. Menemukan tempat untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Mungkin tempat Kaisar Tikus Berlian Surga adalah yang paling mungkin. Anak kecil, kamu cukup berpikiran jernih. Kemungkinan besar, dia bersama dengan tikus. Tikus dilahirkan untuk menggali lubang. Itu adalah bakat bawaan mereka. Itu sebabnya Raja ini ditekan oleh gerbang penyegel abadi. Adapun Tikus Berlian Surga Kaisar dan Ibu Rubah Dao Zen, mereka hidup dengan baik karena keduanya bisa menggali lubang. Raja Bulu Hijau masih seperti anak kecil ketika mendengar tentang ahli ras monster, khususnya Raja Tikus Borlangit. Jangan bicarakan itu. Kamar dagang ini punya harta karun. Coba lihat. Raja Bulu Hijau sepertinya menyadari sesuatu. Dia menyuruh Sufang berjalan ke salah satu rak. Peti harta karun muncul di depan mata Sufang. Di dalam peti harta karun ada batu yang bentuknya tidak beraturan. Warnanya kuning kecoklatan, dan Sufang tidak tahu apa itu. Suan Huang berkata, Tuan, ini adalah harta magis yang sangat primitif. Ki iblisnya sangat mengejutkan. Seharusnya itu adalah inti iblis yang ditinggalkan oleh beberapa ahli ras iblis setelah dia meninggal. Itu adalah harta ajaib, tetapi juga bukan harta ajaib. Ini jelas merupakan hal yang baik. Jika ahli ras iblis mendapatkannya, mereka dapat memadatkan kesadaran ilahi mereka dan mengolahnya. Jika mereka menyempurnakannya, mereka dapat menggabungkannya dengan tubuh fisik mereka, meningkatkan ketangguhan tubuh fisik mereka. Raja Bulu Hijau tertawa. Ya, itu adalah inti iblis. Dan itu ditinggalkan oleh goblin besar yang kuat. Itu pasti dikumpulkan oleh salah satu bawahan kaisar tikus berlian surga. Tidak mungkin untuk melihat inti dari inti iblis ini. Tidak semua goblin besar bisa meninggalkan inti iblis seperti ini setelah mereka mati. Kamu mau ini? Seorang wanita berambut emas berjalan mendekat. Penampilannya menakjubkan, dan dia secara alami menggoda. Su Fang mengetahui identitasnya. Batu ini lumayan. Bisa ditanamkan ke dalam harta ajaib sebagai hiasan. Berapa harganya? Tanya Su Fang. 10 ribu batu roh bermutu tinggi, atau 30 ribu pil primordial murni? Wanita berambut emas sama sekali tidak memiliki kesan baik terhadap manusia ini. Lebih sedikit. Baiklah. Pada akhirnya, Su Fang membeli inti iblis seharga 23 ribu pil primordial murni. Adapun harga sebenarnya inti iblis ini, seharusnya sekitar 100 ribu pil primordial murni. Su Fang telah mengambil harta karun secara gratis. Bahkan goblin besar tidak akan bisa melihat harta karun seperti itu kecuali tubuh asli kaisar tikus berlian surga datang. Jika kaisar tikus berlian surga mengetahui harga barang itu sangat murah, dan bahwa barang itu telah jatuh ke tangan Raja Bulu Hijau, ia akan sangat marah hingga ia tidak bisa tidur selama berhari-hari. Dia juga melihat beberapa harta magis yang cocok untuk komandan junior. Su Fang membeli semuanya, dan harganya bahkan lebih tinggi daripada inti iblis. Dia memilih pedang terbang kelas menengah puncak putih untuk bailing. Panjangnya hanya setengah kaki, tapi begitu keluar dari mulutnya, kekuatannya tidak terbatas. Dengan kekuatan dan kekayaan Su Fang saat ini, dia hanya bisa membeli barang kelas menengah. Sedangkan untuk item kelas tinggi, harganya bisa dibilang setinggi langit. Selain itu, pil primordial murni miliknya tidak terbatas. Dia masih harus membeli batu giok yuan dan batu kuning tua. Apalagi batu kuning yang dalam, bahkan membeli batu giok yuan pun sulit. Green Feather King juga menginginkan harta ajaib. Tapi harta magis yang dia inginkan setidaknya harus bermutu tinggi. Melihat penampilan Su Fang yang buruk, dia hanya bisa menyerah. Dia menghela nafas. Nah, kamu harus memurnikan pil sendiri. Tubuhmu dipenuhi dengan energi yang murni, jadi kamu mempunyai keuntungan dalam memurnikan pil yang murni. Raja ini juga memurnikan beberapa pil biasa di masa lalu. Saya dapat melihat bahwa kamu penuh dengan energi yang murni. Sumber daya. Jika ahli alam abadi memiliki energi yang anda, mereka sudah lama memurnikan pil yang murni dalam jumlah besar. Kualitas dan energi obat akan jauh lebih baik daripada pil primordial murni. Ketika sampai pada pemurnian pil, Su Fang mulai mengkhawatirkan Xiao Meier. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Memang, dia sangat setuju dengan saran Green Feather King. Jika dia tidak memurnikan pil, dia harus memberikan sesuatu kepada orang lain untuk digunakan melawannya. Apakah dia harus menundukkan kepalanya dan meminta lebih banyak pada sekte penyegel abadi? Semua itu tidak realistis. Memikirkan hal itu, hatinya tiba-tiba menjadi cerah. Bagaimana kalau aku menggunakan kekayaanku saat ini untuk membeli batu giyok yuan dan kuali pil? Dalam kehidupan seorang kultifator, mereka harus menguasai salah satu dari dua teknik pemurnian yang hebat, baik ramuan pil atau penempaan artefak. Ramuan pil adalah yang paling penting karena memerlukan penempaan artefak dalam segala aspek. Pil yang dibuat dapat dikonsumsi sendiri atau dijual. Apalagi, bahan ramuan pil lebih mudah ditemukan dibandingkan bahan penempaan artefak. Kalau begitu aku akan memurnikan pilnya. Di masa depan, aku harus meminta senior untuk membantuku. Su Fang tidak mengikuti upacara. Dengan panduan barang anti-kuno, dia tidak perlu melihat sekte penyegel abadi untuk formasi, rune, budidaya, atau pil pemurnian. Perusahaan perdagangan dewa tertinggi. Ini adalah perusahaan perdagangan terbesar di pasar reruntuhan. Itu juga satu-satunya perusahaan dagang resmi. Karena sekte dewa tertinggi adalah penguasanya, mereka bahkan menjual artefak tingkat raja. Itu tergantung pada apakah Anda punya uang atau tuan tanah yang besar. Jika Anda pecundang, Anda hanya bisa menonton dari jauh. Memasuki perusahaan dagang, yang pertama adalah suasananya. Hal kedua adalah ada banyak orang. Ada terlalu banyak orang. Kebanyakan dari mereka adalah para penggarap jalan benar. Sekitar sepersepuluh dari mereka adalah penggarap jalur iblis atau ahli ras iblis dalam wujud manusia. Ada pria dan wanita, dan budidaya mereka berkisar dari alam persatuan surga hingga alam abadi. Ada juga beberapa yang budidayanya tidak terlihat. Mereka harus menjadi ahli realem imperisabel yang legendaris. Apalagi ahli alam abadi, bahkan jika mereka tidak mati di sini, mereka akan tetap ada seperti kaisar. Kamu membutuhkan batu Giyokyuan. Sufang menemukan sudut dan bertanya kepada murid muda sekte dewa tertinggi. Murid sekte dewa tertinggi tidak mengerti. Dia mengamati Sufang dengan bingung dan menunjuk ke atas. Batu Giyokyuan adalah barang berharga. Mereka perlu diperdagangkan di aula atas. Barang-barang yang diperdagangkan di bawah semuanya sangat umum. Terima kasih banyak. Jadi itulah yang terjadi. Tidak heran dia memiliki mata ekstra untuk melihatnya. Hanya ada tiga lantai di perusahaan perdagangan. Lantai pertama adalah aula. Lantai dua untuk barang-barang bermutu tinggi. Lantai tiga adalah untuk harta karun. Itu semua adalah item encantet tingkat tinggi, batu roh kelas atas, permata, beberapa rune realem yang tidak bisa dihancurkan, semua jenis benih kemampuan ilahi, atau inti emas. Ada juga harta sihir, benda-benda, dan harta sihir ras iblis milik para kultifator jalur iblis. Sekte dewa tertinggi benar-benar menjual segalanya, dan semuanya adalah sumber daya yang sangat berharga. Hal pertama yang dilakukan Su Fang adalah membeli sesuatu. Setelah membelinya, dia melihat sekeliling lantai tiga. Tempat ini hanyalah sebuah harta karun. Itu seperti harta karun terlarang suatu sekte. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Su Fang menemukan murid sekte dewa tertinggi yang bebas dan memintanya untuk membeli batu Giyokyuan. Pihak lain tidak melihat basis budidaya Su Fang. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah orang-orang dengan latar belakang. Ini adalah batu Giyokyuan. Pihak lain mengeluarkan kotak harta karun. Di dalamnya ada kristal seukuran kepalan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.